Saat suara jernih ini terdengar, suasana di rumah lelang menjadi sedikit suram. Segera setelah itu, pandangan semua orang tertuju pada sumber suara. Di kursi VIP di seberang Sueluosi, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk malas di kursi, sementara seorang pemuda berjubah ungu berdiri diam di belakangnya. Siapa orang ini? Dia sebenarnya berani menawar Sueluosi. Apa dia tidak tahu tentang pengaruh geng percikan darah di kota Asura? Percakapan pribadi terdengar dari ruang kosong di bawah. Tatapan semua orang aneh ketika mereka melihat Suowen di kursi VIP. Bahkan Lunjia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap Suowen. Faktanya, setelah Sueluosi mengajukan penawaran, dia tidak memiliki banyak harapan bagi orang lain untuk mengajukan penawaran melawannya. Geng percikan darah bukanlah faksi biasa, dan jantung dari Aisluan bukanlah barang yang harus dimiliki. Oleh karena itu, bahkan putra Makota Yama tidak berencana untuk bersaing dengan Sueluosi. Namun, pemuda aneh di kursi VIP tidak ragu-ragu untuk menawar, yang di luar dugaannya. Orang ini, agak menarik. Lunjia terkekeh dan bergumam dengan suara rendah. Mata Sueluosi menjadi sangat suram. Dia dengan dingin menatap Suowen dan berkata, Kamu ingin menawar kepadaku jantung Aisluan. Tahukah kamu siapa saya? Suowen dengan acu-ta'acu melirik Sueluosi dan tersenyum. Apa hubungan tawaranku dengan siapa dirimu? Wajah Sueluosi sedikit membeku. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, Bagus. Sangat bagus. 600 ribu batu roh kelas menengah. Melihat tawaran Sueluosi lagi, senyum Lunjia menjadi lebih cemerlang. Sebagai juru lelang suatu rumah lelang, semakin tinggi harga barangnya, semakin baik. 610 ribu, Suowen tanpa tergesa-gesa menaikkan harga. 700 ribu, wajah Sueluosi menjadi sedikit tidak sedap dipandang. 710 ribu, Suowen melanjutkan. Yang paling, Sueluosi tiba-tiba meremukan sandaran tangan di tangan kanannya. Matanya menjadi sedikit merah saat dia menatap Suowen dan berteriak, 800 ribu. Jika Anda dapat menaikkan harganya, saya akan memberikannya kepada Anda. Nilai hati burung es Luan paling banyak adalah 500 ribu batu roh kelas menengah. Membelinya seharga 800 ribu batu roh kelas menengah sudah merupakan kerugian besar. Oleh karena itu, jika Suowen menaikkan harga, Tuan Sueluosi tidak ingin menjadi orang bodoh. 810 ribu. Suowen dengan lembut mengusap tangan kanannya saat dia berbicara. Sueluosi mendengus dan berkata, Aku akan mengingatmu. Bagus. Tamu terhormat ini telah menawar 810 ribu. Saya ingin tahu apakah ada orang lain yang bersedia menawar. Suara Lunjia yang sedikit bernada tinggi terdengar lagi, bergema di seluruh aula lelang. Tentu saja, satu-satunya jawaban yang dia terima adalah banyak tatapan yang seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. 800 ribu sudah jauh melebihi nilai hati Ais Luan ini, jadi bagaimana mungkin ada orang yang menawarnya? Dong. Melihat tidak ada yang menawar, Lunjia menyelesaikan kesepakatannya, dan dia mengungkapkan sedikit senyum cemerlang kepada Suowen saat dia berkata, Tamu yang terhormat, hati Luan yang dingin adalah milikmu. Sebentar lagi, kami akan mengirim seseorang untuk mengirimkan item ke area VIP Anda. Di kursinya, Suowen menghela nafas lega. Faktanya, dia tidak terlalu peduli dengan batu roh. Bagaimanapun, dia telah memperoleh sejumlah besar batu roh di hutan Vena Sejati, jadi Suowen masih terbilang kaya. Namun, jantung Ais Luan adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Bahkan jika dia harus menghabiskan banyak batu roh, Suowen tidak keberatan mendapatkannya sepenuhnya. Ini karena item ini cukup bermanfaat bagi pertumbuhan kupu-kupu es jiwa yang sangat besar. Setelah hasil hati Ais Luan diselesaikan, Lunjia terus bertindak sebagai juru lelang yang memenuhi syarat dan melanjutkan pelelangan. Tentu saja, selama periode ini, tidak ada kekurangan perkenalan yang membangkitkan keinginan banyak orang di bawah untuk menawarnya. Harus dikatakan bahwa Lunjia memang seorang juru lelang yang sangat berkualitas. Perlu dicatat bahwa sejak Suowen memenangkan hati Ais Luan dari Sueluozi, Sueluozi telah meliriknya dengan muram dari waktu ke waktu, menyebabkan Suowen sedikit mengernyit. Tuan muda, orang ini berani menawarmu, dia hanya mendekati kematian. Setelah pelelangan selesai, haruskah kita, seorang bawahan di sebelah Sueluozi berkata dengan tatapan kejam di matanya. He he, tentu saja tidak semudah itu mengambil barang saya, namun hal ini bisa menunggu hingga lelang selesai. Kali ini, tujuan kami adalah mendapatkan harga lelang terendah, kata Sueluozi ringan. Di dalam kotak di sebelah Sueluozi, putra makota Yama memandang Suowen dengan penuh minat dan berkata, dia berani menawar Sueluozi, orang ini punya nyali, tapi Sueluozi pasti bingung dan jengkel sekarang. Ya, untuk dapat memiliki ahli kaisar Rilem sebagai penjaga, latar belakang orang ini tidak lemah. Umumnya, murid dengan kekuatan sebesar itu tidak takut pada apapun, jadi tidak aneh baginya untuk menawar Sueluozi, bisik tetua berjubah hitam di sebelah putra makota Yama. Berderak. Pintu ke area VIP terbuka, dan seorang petugas wanita dengan sosok I dalam pakaian terbuka berjalan perlahan sambil memegang nampan perak yang berisi jantung kol tluan. Dia berjongkok dan memperlihatkan kulit seputih salju di depan dadanya saat dia berkata dengan suara lembut, tamu yang terhormat, ini adalah hati Anda dari Luan Dingin. Silakan bayar harganya terlebih dahulu. Suo Wen mengangguk. Dia mengeluarkan 810 ribu batu roh tingkat menengah dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada pelayan wanita. Yang terakhir membungkuk dan perlahan keluar dari kamar pribadi. Memegang jantung Frost Luan di tangannya, Zuo Wen merasakan sensasi dingin. Udara dingin sedingin es diam-diam menyebar ke tangan kanannya, tetapi ketika Zuo Wen mengaktifkan kekuatan esensinya, udara dingin ini langsung disebarkan olehnya. Oh 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 oh. Suara rintihan lembut datang dari Ice Saint Rune, menyebabkan Zuo Wen tersenyum. Dia berbisik, sepertinya si kecil tidak sabar. Saat dia berbicara, Zuo Wen menyimpan hati Ice Luan di ruang Ice Saint Rune, dan suara rengekan perlahan menghilang. Tampaknya, kupu-kupu es jiwa mistis telah mulai memurnikan rasa dingin di hati Ice Luan. Hati Ice Luan ini sangat cocok untuk Mythical Soul Ice Butterfly. Aku khawatir setelah memurnikannya, akan ada peningkatan besar, suara Xiao Hei terdengar. Zuo Wen mengangguk, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke pelelangan. Pada saat ini, Lun Jia telah melelang tiga harta karun lagi, dan harta dibalik hati Ice Luan semuanya baik-baik saja, begitu banyak orang di kotak VIP yang menawarnya. Satu dimenangkan oleh Putra Mahkota Yama, satu lagi dimenangkan oleh Sue Luo Zi, dan yang ketiga dimenangkan oleh seseorang di kotak lain. Haha, item berikutnya luar biasa. Tirai dibuka kembali, dan tawa tenang Lun Jia perlahan terdengar, segera menarik perhatian semua orang. Apa yang muncul di telapak tangan Lun Jia adalah batu hitam seukuran telapak tangan. Batu hitam itu tampak biasa saja, dan bahkan tidak memiliki kilau sedikitpun. Jika bukan karena pengingat Lun Jia, semua orang akan mengira itu hanyalah batu biasa di pinggir jalan. Tahukah kamu kalau energi batin dan kekuatan Yuan adalah jalur berbeda yang menuju ketujuan yang sama. Dikatakan bahwa ketika energi mental dan kekuatan Yuan digabungkan, maka akan menghasilkan energi tingkat lebih tinggi yang disebut energi abadi. Energi ini disebut energi abadi, dan tingkatannya lebih tinggi daripada energi mental dan kekuatan Yuan. Pada saat yang sama, ia juga lebih kuat. Suara Lun Jia perlahan terdengar, dan Zhuawan, yang semula duduk malas di kursi, tiba-tiba duduk, menatap batu hitam biasa di telapak tangan Lun Jia. Kata-kata Lun Jia benar-benar membangkitkan minat semua orang. Suel Wozzi dan putra Mahkota Yama juga menatap Lun Jia. Mereka tahu bahwa Lun Jia telah berkata banyak karena apa yang disebut energi abadi tidak ada hubungannya dengan batu hitam di tangannya. Haha. Saya sudah mengatakan begitu banyak, dan semua orang seharusnya menebak bahwa apa yang disebut energi abadi ada hubungannya dengan batu hitam di tangan saya. Batu ini disebut batu abadi. Alasan mengapa disebut demikian adalah karena batu ini mengandung formasi yang aneh. Formasi ini dapat menggabungkan energi mental dan energi asal dengan sempurna untuk menghasilkan energi abadi yang sangat kuat. Begitu kata-kata Lun Jia keluar, terjadi keributan. Secara alami, semua orang hanya tahu sedikit tentang energi abadi. Namun, karena tingkat energi ini lebih tinggi daripada kekuatan Yuan dan energi mental, jelas bahwa apa yang disebut energi abadi itu sangat mengerikan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Merasakan kegelisahan kerumunan, Lun Jia tersenyum dan melanjutkan, namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa susunan di batu abadi tidak lengkap, sehingga energi abadi yang dihasilkan terbatas. Selain itu, batu abadi ini hanya dapat digunakan sekali a hari. Setelah habis, tidak ada gunanya seperti batu biasa. Jika ingin menggunakannya lagi, Anda harus menunggu hingga keesokan harinya. Ketika kata-kata ini diucapkan, kerumunan yang awalnya bersemangat menjadi tenang. Mereka tidak menyangka bahwa formasi di dalam batu langit tersebut sebenarnya tidak lengkap dan memiliki banyak batasan saat menggunakannya. Itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Arai di batu abadi tidak lengkap. Putra mahkota Yan Luo dan Sui Luo Xi, yang awalnya tertarik, mengerutkan kening. Faktanya, mereka tertarik karena apa yang disebut keunikan energi abadi. Namun, keduanya hanyalah seniman bela diri dan tidak memiliki bakat dalam kekuatan mental. Oleh karena itu, batu abadi tidak terlalu berguna bagi mereka. Selain itu, batu abadi itu belum lengkap. Keduanya segera kehilangan banyak minat. Jika mereka adalah pejuang yang mengembangkan energi mental dan kekuatan Yuan, mereka mungkin akan mengajukan penawaran, tetapi mereka tidak terlalu tertarik. Selain itu, batu abadi tidak lengkap, sehingga mereka semakin kurang tertarik. Kerumunan di ruang terbuka pun menggelengkan kepala. Jelas sekali, mereka tidak terlalu tertarik dengan batu abadi. Apakah mereka harus menghabiskan banyak waktu mengolah energi mental untuk batu abadi ini? Ini jelas tidak mungkin dilakukan. Lun Jia sedikit malu. Meskipun dia sudah siap secara mental ketika dia mengumumkan kelemahan batu abadi, dia tidak menyangka semua orang akan kehilangan minat terhadapnya. Lun Jia terbatuk-batuk dan berkata dengan keras, mari kita mulai menawar. Harga awal batu abadi ini adalah 500 ribu batu roh sedang. 500 ribu. Bukankah itu terlalu mahal? 1.122. Sue Luozi dan putra Mahkota Yama menggelengkan kepala dan benar-benar kehilangan minat pada batu abadi. Jika harga awal batu abadi lebih rendah, dan jika sang Lun Jia tidak yakin seperti yang dia katakan, maka mereka berdua bersedia melangnya. Tapi sekarang, mereka tidak ingin menjadi bodoh. Seluruh rumah lelang terdiam selama sekitar 15 menit. Senyuman di wajah Lun Jia sedikit kaku. Saat Lun Jia hendak dengan malu-malu menyingkirkan batu surgawi itu, sebuah suara yang tidak cepat atau lambat terdengar. 510 ribu. Saat suara ini terdengar, itu benar-benar menarik perhatian banyak orang. Bahkan putra Mahkota Yama dan Sue Luozi mengerutkan kening dan menoleh. Ketika mereka melihat penawarnya adalah pemuda yang baru saja menawar Sue Luozi, banyak orang di rumah lelang mengungkapkan ekspresi aneh. Orang ini benar-benar seorang yang maferik. Dia tidak hanya bersaing untuk mendapatkan Ice Luan Heart dari Sue Luozi, tetapi dia juga menawar batu abadi yang tidak diminati oleh siapapun. Ria yang menarik. Putra Mahkota Yama berbisik sambil tersenyum. Mata Sue Luozi berkedip karena rasa dingin yang dalam, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sudut mulut Lunjia melengkung membentuk senyuman. Dia meliriknya dan terus berteriak, apakah ada orang lain yang ingin menawar? Meskipun batu abadi ini memiliki beberapa kekurangan, namun juga memiliki banyak kelebihan. Menurutku, tidak ada seorang pun yang boleh melewatkannya. Begitu kata-kata ini keluar, masih belum ada suara dari kerumunan. Jelas sekali, mereka tidak terpengaruh oleh kata-kata Lunjia. Di kursi VIP, Zuo Wen tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia cukup gugup. Meskipun formasi susunan di dalam batu abadi itu tidak lengkap, tidak diragukan lagi itu sangat berguna bagi Zuo Wen karena mampu menggabungkan energi mental dan Yuan Li bersama-sama. 550 ribu. Begitu suara Lunjia memudar, sebuah suara terdengar dari kotak yang agak jauh di kursi VIP. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam panjang duduk di kursi di kamar pribadi yang terpencil. Indra tajam Zuo Wen menemukan ada lencana dengan empat garis vertikal yang diukir di dada pria parubaya itu. Master arcana kelas 4, mata Zuo Wen menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah Master Wu Yan dari kota Asura. Kabarnya, dia bukan hanya seorang arcanis peringkat keempat, namun tingkat pengolahannya juga tidak lemah. Dia telah mencapai puncak alam kaisar terhebat. Batu abadi ini sangat berguna baginya. Ketika semua orang melihat pria berjubah hitam di kamar pribadi terpencil, mata mereka semua menunjukkan ekspresi pengertian. Batu abadi tidak berguna bagi seniman bela diri, tapi bagi orang yang mengolah kekuatan yuan dan energi mental, itu adalah harta yang sangat cocok. Meskipun batu abadi ini memiliki segala macam kekurangan, namun tetap sangat membantu bagi seniman bela diri yang berkultivasi ganda. Inilah sebabnya Grandmaster Wu Yan sangat tegas dalam menawarnya. 600 ribu. Zuo Wen terus mengikuti. Grandmaster Wu Yan mengerutkan kening dan sedikit ragu tetapi dia masih mengatupkan giginya dan berkata, 700 ribu. 800 ribu. Begitu Grandmaster Wu Yan selesai berbicara, Zuo Wen mengikutinya tanpa ragu sedikitpun, menyebabkan banyak orang agak terkejut. Pemuda ini sepertinya bertekad untuk mendapatkan batu abadi ini. Akhirnya, Grandmaster Wu Yan terdiam. Harga 800 ribu sudah melebihi keuntungannya, jadi dia tidak berencana untuk melanjutkan. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Lun Jia, sebaliknya, sangat gembira. Dia bisa dibilang sangat puas karena batu abadi yang tidak dipedulikan siapapun bisa dijual dengan harga setinggi itu. Kata-kata ini hanya diucapkan dengan santai. 900 ribu. Begitu suara Lun Jia turun, suara yang agak mengejek terdengar, menyebabkan pupil Zuo Wen mengecil. Dia memiringkan kepalanya dan dengan dingin menatap Suel Wo Zi yang memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Begitu suara Suel Wo Zi terdengar, banyak orang menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Suel Wo Zi sedang membalas dendam pada pemuda ini. 1 juta. Mata Zuo Wen menjadi dingin. 1 juta seratus ribu. Harganya terus naik. Suel Wo Zi jelas menentang Zuo Wen. Dia sebenarnya terus bertengkar dengan Zuo Wen dan menaikkan harga menjadi 1 juta 500 ribu. 1 juta 555 ribu. Jika Anda dapat menaikkan harganya, Anda dapat memiliki batu abadi. Suara Zuo Wen menjadi lebih dingin. Ekspresi Suel Wo Zi membeku. Dia baru saja hendak menyebutkan harganya ketika dia tiba-tiba berhenti. Batu abadi ini mungkin istimewa, tapi tidak ada gunanya baginya. Dia hanya mencoba menipu Zuo Wen. Karena Zuo Wen sudah berbicara, Suel Wo Zi secara alami tahu kapan harus berhenti. Dia tidak akan menghabiskan 1 juta 555 ribu batu roh kelas menengah untuk batu abadi yang tidak berguna. Jantung Lun Jia berdebar kencang. Bahkan dia tidak menyangka batu abadi itu akan dijual dengan harga setinggi itu. Sepertinya dia benar-benar harus berterima kasih kepada Suel Wo Zi karena sengaja menaikkan harga. 1 juta 555 ribu. Saya kira tidak ada orang lain yang mau menaikkan harga kan. Jika tidak ada orang lain yang ingin menaikkan harga, maka batu abadi ini milik VIP ini. Lun Jia tersenyum saat dia menyelesaikan harganya. Setelah menyelesaikan harganya, Lun Jia menyerahkan batu abadi kepada pelayan di balik tirai dan memintanya untuk membawanya ke Zuo Wen. Dia kemudian terus memimpin pelelangan. Di dalam kotak, setelah membayar 1 juta 555 ribu batu roh kelas menengah dan menerima batu abadi, wajah Zuo Wen berubah sedikit nguram. Awalnya, dia bisa mendapatkan batu abadi dengan 800 ribu batu roh kelas menengah, tetapi karena Suel Wo Zi, harganya dinaikkan dua kali lipat. Namun, setelah menerima batu abadi, suasana hati Zuo Wen yang sangat buruk sedikit meredah. Dia menatap batu abadi, dan pada saat yang sama, menuangkan kekuatan mentalnya ke dalam batu abadi. Setelah beberapa lama, Zuo Wen sekali lagi membuka matanya, tetapi alisnya terkatup rapat. Seperti yang dikatakan Lun Jia, memang ada formasi di dalam batu surgawi. Apalagi formasi ini sangat rumit dan detail. Zuo Wen sudah lama melihatnya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat melihatnya. Dia hanya tahu bahwa formasi ini seharusnya tidak lengkap. Xiao Hei, bisakah Anda melihat formasi di dalam batu abadi dan melihat apakah bisa diperbaiki? Zuo Wen tahu bahwa Xiao Hei sangat berpengetahuan, jadi dia hanya bisa meminta bantuannya ketika dia tidak bisa memahami formasinya. R. Raja Naga ini juga sudah memeriksanya. Namun, aku tidak begitu memahaminya. Formasi susunan di dalamnya terlalu rumit. Itu bukan sesuatu yang bisa dirancang oleh para arcanis biasa. Aku khawatir arcanis yang mendesain imortal ini batu bahkan lebih kuat dari Mu Feng. Selain itu, dia juga harus menjadi master Daobela diri yang kuat. Blackie menjawab dengan agak canggung. Mendengar kata-kata itu, Zuo Wen sedikit terdiam. Namun, bahkan Xiao Hei pun tidak dapat memahaminya. Jelas sekali bahwa formasi di dalam batu abadi sangat misterius. Kemungkinan besar, asal-usulnya besar. Sayangnya, saat ini belum lengkap. Hal ini menyebabkan Zuo Wen merasa sedikit tertekan. Saya hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Bukankah terlalu banyak batasan? Zuo Wen bergumam dengan sedikit keluhan. Ini sudah lumayan. Kekuatan energi abadi sangat kuat. Ketika saatnya tiba dan kamu bisa menggabungkan energi abadi, kamu akan tahu betapa kuatnya benda ini. Xiao Hei berkata dengan nada acuh tak acuh. Lelang berlanjut dengan tertib. Barang-barang berikut pada dasarnya tidak menarik sedikitpun minat Zuo Wen. Oleh karena itu, Zuo Wen tidak membuka mulut untuk menawar. Sebaliknya, dia diam-diam memperhatikan orang lain yang berteriak sekuat tenaga. Seiring berjalannya waktu, pelelangan akhirnya akan segera berakhir. Suara Lun Jia juga menjadi semakin nyaring. Item berikutnya akan menjadi item kedua terakhir dari lelang ini. Begitu Lun Jia mengatakan ini, semua orang di rumah lelang menjadi tenang. Semua orang tahu bahwa dua item terakhir dari sebuah lelang biasanya merupakan item lelang terbaik. Oleh karena itu, semua orang mengumpulkan perhatian mereka untuk melihat item kedua terakhir. Cahaya yang kuat bersinar. Kemudian, sebuah lubang melingkar muncul di bawah platform kristal. Sebuah bingkai kecil perlahan bangkit. Di bagian atas bingkai ada meja kaca persegi. Melalui konter, sebuah pil seukuran lengkeng terlihat tergeletak di dalamnya. Pil ini berwarna merah darah, dan permukaannya diukir dengan pola pil yang agak rumit dan misterius. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada tujuh lubang kecil seperti alur di permukaan pil. Gumpalan gas berwarna merah darah dihirup dan dihembuskan dari tujuh lubang kecil, membentuk aliran udara melingkar. Ini adalah pil indah tujuh lubang. Ia memiliki tujuh lubang seperti halnya tubuh manusia. Yang lebih langka lagi adalah para kultifator yang menghonsumsi pil indah tujuh lubang ini dapat langsung maju ke dua alam kecil. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan untuk maju ke alam kaisar sebesar 50%. Lunjia dengan tidak tergesa-gesa memperkenalkan pil berwarna darah tujuh lubang di konter. Saat dia terus memperkenalkannya, seluruh rumah lelang terdiam. Namun, dalam keheningan ini, terdengar hembusan napas berat yang terus-menerus. Efek dari pil indah tujuh lubang terlalu menantang surga. Tidak hanya dapat secara instan meningkatkan budidaya seorang kultifator sebanyak dua alam kecil, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos ke alam kaisar sebesar 50%. Efek ini benar-benar tidak terduga. Pil indah tujuh lubang ini menantang surga. Mata Zuawen dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah sok, mereka dipenuhi dengan gairah. Jika dia bisa mendapatkan pil indah tujuh lubang ini, dia bisa maju ke alam kemuliaan ilahi tingkat lanjut. Selain itu, tingkat keberhasilannya untuk maju ke alam kaisar akan meningkat sebesar 50%. Namun, Zuawen, Putra Mahkota Yama, Suel Wosi, dan para VIP lainnya di kursi VIP terengah-engah. Mereka menatap pil indah tujuh lubang di konter dengan mata merah. Mereka tidak sabar untuk mengambilnya. Namun, alasan perlahan menenangkan mereka. Pengaruh rumah lelang Jianing tidak bisa dianggap remeh. Jika ada yang berani mengambil pil itu dari mereka, mereka harus membayar mahal. Lun Jia juga merasakan kegembiraan orang-orang di sekitarnya. Sudut mulutnya melengkung ketika dia berkata, Saya tidak akan membuang waktu lagi. Harga awal dari pil indah tujuh lubang ini adalah satu juta batu spiritual kelas menengah. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari seratus ribu. Mari kita mulai. Satu juta seratus ribu. Satu juta dua ratus ribu. Seribu seratus dua puluh tiga. Harga ramuan indah tujuh lubang naik dengan cepat. Hanya dalam lima belas menit, harganya telah mencapai tiga juta batu roh tingkat menengah. Bagi seorang pejuang biasa, ini adalah sejumlah besar uang. Mereka mungkin tidak bisa mendapatkan begitu banyak batu roh tingkat menengah seumur hidup mereka. Faktanya, para pejuang biasa telah berhenti menawar ketika harga awal dari tujuh lubang ramuan indah adalah satu juta batu roh sedang. Sekarang, para penawar pada dasarnya adalah mereka yang berasal dari kekuatan besar di kursi VIP di lantai dua. Zuawan duduk dengan tenang di kamar pribadinya dan tidak berpartisipasi dalam penawaran. Dia tahu bahwa harga ramuan indah tujuh lubang pasti akan dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi. Terlebih lagi, Putra Makota Yama dan Suel Wozi belum mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. 5 juta. Suel Wozi dengan lembut mengusap ujung jarinya dan dengan tenang mengumumkan harganya. Begitu kata-katanya keluar, area sekitarnya menjadi sunyi-senyap. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan kekayaan Suel Wozi. Dia langsung menaikkan harga dari 3 juta menjadi 5 juta. Dia langsung menaikkan harga sebesar 2 juta. Karena kenaikan harga Suel Wozi yang tiba-tiba, suara penawaran dari kursi VIP lainnya menjadi sedikit lebih pelan. Rupanya, mereka juga kaget dengan tindakan Suel Wozi. 5 juta 500 ribu. Pemilik kamar pribadi lainnya agak ragu-ragu. Dia meneriakan harga seperti itu dengan ekspresi sedih. Ini bisa dianggap sebagai batas kemampuannya. Dia tidak mampu lagi membayarnya. Hehe, apa gunanya menambahkan begitu sedikit? 7 juta. Suel Wozi tertawa dan menaikkan harga sebesar 2 juta. Kali ini, pemilik kamar pribadi dikalahkan sepenuhnya. Penonton di bawah panggung pun tercengang. Suel Wozi memang putra pemimpin geng percikan darah. Dia sangat kaya dan sombong. Bibir Suel Wozi membentuk senyuman bangga ketika dia merasakan tatapan heran dari sekelilingnya. Dia menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Suel Wozi, sepertinya kamu membawa banyak barang pribadi kali ini. Putra Mahkota Yama terkekeh. Segera setelah itu, dia dengan acu-ta'acu membuka mulutnya dan berkata, 10 juta batu roh tingkat menengah. Wajah Suel Wozi menegang. Dia dengan dingin menatap putra Mahkota Yama dan berkata, 20 juta. Merasa. Banyak orang tersentak saat melihat Suel Wozi menaikkan harga 2 kali lipat. 50 juta. Putra Mahkota Yama tidak bisa dianggap enteng dan terus menaikkan harga. Wajah Suel Wozi menjadi gelap ketika dia dengan dingin berkata, Putra Mahkota Yama, aku tahu bahwa kamu membawa lebih banyak batu roh daripada aku. Putra Mahkota Yama, Putra Mahkota Yama, aku tahu bahwa kamu membawa lebih banyak batu roh daripada aku, tetapi menurutku kamu ada di sini untuk harta karunnya. Putra Mahkota Yama, Putra Mahkota Yama, saya tahu, Putra Mahkota Yama. I. Mahkota Yama Putra Mahkota Yama. Putra Mahkota Yama Putra Mahkota Yama adalah Putra Mahkota Putra Mahkota Yama. Naga Yama Pangeran Pangeran Yama adalah Yama dari Yama Mahkota Yama adalah Putra Mahkota Pangeran Yama Pangeran Yama Yama Pangeran Yamanya ke Yama Yama Ke Yama Apakah Yama 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 Pangeran Yama Ke Yama 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 Ke Yama Yama Ke Yama Yama Ke Yama Yama Ke Yama Ito Yama Ye Raja Putra Mahkota Yama Yama telah membawa hampir sepersepuluh aset Surah Blood Hall untuk harta karun terakhir Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan harta karun di bagian bawah kotak, dan dia tidak ingin melepaskan pil indah tujuh lubang Sue Luozi menyipitkan matanya, ia tahu jika ia tidak menaikkan harga, Putra Mahkota Yama akan bersaing dengannya sampai akhir Sue Luozi sedikit mengangkat matanya dan melihat ke jendela kotak di sebelah kiri Jendela kotak itu ditutupi kain kasa, dan hanya sosok samar yang terlihat Sosok itu sedikit mengangguk Sue Luozi mengerti dan berkata dengan keras, Putra Mahkota Yama, nilai total baturoh yang kubawa kali ini hanya 1 juta baturoh atas Aku akan menawar 1 juta baturoh atas sekarang Jika kamu menginginkannya, kamu dapat menghubungi ah harga lebih tinggi Saya tidak ingin pil indah tujuh lubang Hmm, Putra Mahkota Yama sedikit mengernyit Dia juga memperhatikan gerakan kecil Sue Luozi tadi Dia juga melihat kotak yang tidak mencolok di sampingnya Mungkinkah pemimpin geng percikan darah juga ada di sini? Putra Mahkota Yama memandangi kotak kain kasa itu dengan sangat ketakutan dan bergumam dengan suara rendah Seharusnya begitu Bahkan penguasa pulau tertarik pada harta karun di bagian bawah kotak Jika penguasa pulau tidak berada dalam masa kritis pengasingan, aku khawatir dia akan datang ke sini secara pribadi Terlebih lagi, yang lama lainnya orang-orang kota Asura juga seharusnya ada di sini Hanya saja tujuan mereka adalah harta karun, jadi mereka tidak menawar sebelumnya Orang tua berjubah hitam di samping Putra Mahkota Yama berkata dengan ekspresi bermartabat Putra Mahkota, tujuan utama kami kali ini adalah menurunkan harga harta karun itu Jika kita menyanyiakan satu juta batu spiritual kelas atas untuk pil tujuh lubang indah ini Saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk bersaing dengan orang-orang tua itu Terlebih lagi, jika kita mengacaukan masalah ini, penguasa pulau akan menyalahkan kita dan itu akan berdampak buruk Mendengar kata-kata cemas pria tua berjubah hitam itu, mata Putra Mahkota Yama menunjukkan sedikit keraguan Dia kemudian menganggup dan berkata, kamu benar Tujuan kami adalah harta karun di bagian bawah kotak Tidak perlu menyanyiakan batu roh untuk pil indah tujuh lubang Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam itu merasa lega Sue Luozi juga memperhatikan bahwa Putra Mahkota Yama tiba-tiba terdiam Dia tidak bisa menahan nafas lega Bahkan, dia juga sangat gugup karena Putra Mahkota Yama akan bertarung sampai mati bersamanya Lagi pula, pentingnya pil indah tujuh lubang bagi pejuang Master Surgawi Puncak seperti dia sudah terbukti dengan sendirinya Itu bisa meningkatkan peluangnya untuk menjadi seorang kaisar Meskipun budidaya Putra Mahkota Yama mirip dengan miliknya Asura Blood Mansion memiliki teknik rahasia yang sangat terkenal Yang dapat meningkatkan peluangnya untuk menjadi seorang kaisar Oleh karena itu, pil indah tujuh lubang bukanlah barang yang wajib dimiliki oleh Putra Mahkota Yama Lungia, saya rasa tidak ada orang di sini yang mampu membeli 1 juta batu roh atas Jadi Anda bisa mengumumkan hasilnya Sue Luozi memandang Lungia di bawah dan berkata dengan bangga Lungia mengangguk, itu memang jumlah uang yang sangat besar Jauh melebihi nilai pil indah tujuh lubang Namun, dia juga tahu bahwa benda ini benar-benar tak ternilai harganya Di tangan seorang pejuang guru surgawi puncak seperti Sue Luozi Harga berapapun sepadan Meskipun Lungia iri, dia tidak merasa terlalu banyak Rumah lelang jianing mereka menangani harta karun sepanjang hari Secara alami, mereka juga memiliki harta yang mirip dengan pil indah tujuh lubang Begitu Lungia maju ke alam kaisar, dia akan bisa mendapatkan pil serupa 1,1 juta batu roh atas Saat Lungia hendak menyelesaikan penawarannya, sebuah suara samar terdengar Segera, seluruh rumah lelang terdiam Astaga, 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 mata semua orang tertuju pada Zuowen Segera, mereka dipenuhi dengan keheranan Kali ini, penawarnya adalah pemuda yang menawar hati burung luan dingin bersama Sue Luozi Putra mahkota Yama juga memandang Zuowen Ketertarikan pada matanya semakin kuat Wajah Sue Luozi tiba-tiba membeku Dia menoleh dan menatap pemuda di seberangnya Dia berkata dengan suara rendah Kamu lagi, apakah Anda memiliki begitu banyak batu roh atas? Jika saya tidak punya banyak, bagaimana saya berani menawar? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh Kemudian, dia melihat ke arah Lungia dan melanjutkan Sue Luozi berkata bahwa dia hanya memiliki 1 juta batu roh atas Menurutku kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi Mari kita umumkan hasilnya Kamu mendekati kematian Sue Luozi meraung Dia menginjak kakinya dan hendak bergegas menuju Zuowen Tidak ada yang mengira Sue Luozi akan kehilangan akal sehatnya karena marah Bang Namun, ketika Sue Luozi hendak mencapai kotak Zuowen Penghalang tak terlihat muncul dan menghalanginya Sue Luozi terpaksa mundur beberapa langkah saat dia melihat Lungia di bawah Ada banyak hambatan di rumah lelang Lungia adalah orang yang mengaktifkan penghalang pertahanan di depan kotak Zuowen Sue Luozi Saya yakin Anda tahu peraturan rumah lelang Jianing Anda tidak diperbolehkan menimbulkan masalah atau berkelahi di sini Semua keluhan Anda bisa menunggu sampai Anda keluar dari rumah lelang Sekarang, pria ini adalah tamu terhormat di rumah lelang kami Kata Lungia dingin Mata Sue Luozi dingin Tapi dia tidak berani menimbulkan masalah di rumah lelang Jianing Dia hanya bisa kembali ke tempat duduknya dan menatap Zuowen dengan niat membunuh Saya harap Anda dapat menyimpan pil indah tujuh lubang Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Jawab Zuowen acuh tak acuh Astaga Tiba-tiba, kain kasa di depan kotak di sampingnya terangkat Memperlihatkan sosok di baliknya Pada saat yang sama, tekanan kaisar yang sangat menakutkan menyebar Menyebabkan seluruh rumah lelang mengalami tekanan yang mengerikan Itu adalah seorang pria parubaya dengan mata suram Dia mengenakan jubah berwarna merah darah mirip dengan milik Sue Luozi Auranya seluas laut, dan tekanan yang keluar dari tubuhnya hanya bisa dilepaskan oleh ahli kaisar rilem Pada saat ini, pria parubaya itu menatap dengan acuh tak acuh ke kotak Zuowen dan berkata dengan acuh tak acuh Teman muda, bisakah kamu memberikan pil indah tujuh lubang kepada geng darah percikan kami? Geng darah percikan pasti akan mengingat kebaikanmu Itu adalah pemimpin geng darah percikan, Sue Tufu Aku tidak menyangka dia akan datang sendiri Apakah dia di sini untuk mencari harta karun rumah lelang? Ekspresi sejumlah orang di bawah panggung sedikit berubah ketika mereka melihat pria parubaya mengenakan jubah panjang berwarna darah Bisikan terkejut mengungkap identitas pria parubaya ini Zuowen menyipitkan matanya dan menatap pria berjubah merah darah Dia berkata dengan dingin, mengapa saya harus memberikan wajah geng darah percikan? Kenapa harus saya? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh rumah lelang menjadi gempar Pemuda ini terlalu unik, dia sebenarnya berani berbicara dengan Sue Tufu seperti ini Hah, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini? Mata Sue Tufu sangat dingin Tiba-tiba, tekanan kaisarnya menjadi sama menakutkannya dengan angin puyuh, menekan ke arah Zuowen Segel di sekelilingnya hancur berkeping-keping Kemudian, tekanan kaisar mengalir deras, menyelimuti Zuowen 1124 Tabrakan dua aura kaisar itu seperti tumbukan dua gunung es besar Akibat tabrakan tersebut menyebabkan seluruh rumah lelang bergetar hebat Ziyang mengerutkan alisnya dan mundur setengah langkah Sebaliknya, penjagal berdarah tetap tidak bergerak di kursinya Dia memandang Ziyang, yang berdiri di belakang Zuowen, dengan heran Alam kaisar tingkat kedua Melihat Ziyang, yang mundur setengah langkah Zuowen tahu bahwa Ziyang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Jelas sekali, budidaya penjagal berdarah lebih tinggi daripada budidaya Ziyang Dia harus menjadi ahli kaisar rilem tingkat kedua Sebenarnya ada ahli kaisar rilem Tampaknya pemuda ini tidak sederhana Tabrakan aura kaisar hanya berlangsung sesaat Kemudian, penjagal berdarah dan Ziyang menarik aura kaisar mereka Yang menakutkan dan saling memandang dengan ketakutan di mata mereka Penonton di bawah panggung juga memandang Zuowen dengan heran Melihat penampilan Ziyang, terlihat jelas bahwa dia adalah pengikut dari pelayan pemuda ini Untuk bisa memiliki pengikut dengan budidaya seperti itu Latar belakang pemuda ini jelas tidak biasa Di saat yang sama, penonton merasa lega karena berani menantang Sueluosi Senior Blue Dibacar, saya pikir Anda harus mengetahui aturan rumah lelang kami Jika Anda memprovokasi presiden kami, tidak akan mudah untuk berurusan dengan Anda Mata lunjia suram saat dia menatap penjagal berdarah dan berkata dengan acuh-ta'acuh Si penjagal berdarah menyeringai dan berkata Jangan khawatir, saya tahu batasan saya Karena ramuan indah tujuh lubang telah dimenangkan oleh teman kecil ini Saya tidak akan mengatakan apapun Namun, kota Asura sangat kacau Saya khawatir teman kecil ini akan mati secara tidak sengaja di kota Sayang sekali bagi eliksir indah tujuh lubang Mendengar kata-kata penjagal berdarah Pupil mata Zuowen menyusut dan dia menjawab dengan acuh-ta'acuh Penjagal berdarah senior, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini Hidup si kecil ini sangat sulit Aku tidak akan mati begitu saja Saya harap begitu Penjagal berdarah terkekeh dan berhenti bicara Dia bersandar di kursinya dan menunggu harta karun terakhir muncul Setelah ramuan indah tujuh lubang diselesaikan Ramuan itu dikirim ke kamar pribadi Zuowen Setelah membayar 1,1 juta batu roh bermutu tinggi Zuowen melihat tujuh lubang ramuan indah di tangannya dengan tatapan membara Anak nakal, Anda meminum pil indah tujuh lubang dari Sueluosi Saya khawatir geng darah percikan tidak akan membiarkan masalah ini berlalu Berhati-hatilah saat meninggalkan rumah lelang Suara serius Xiaohei terdengar di benak Zuowen Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak mudah untuk diajak main-main Zuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin Pada saat ini, Lunjia, yang berada di platform kristal, berdeham Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan Dia berkata dengan lantang, hadirin sekalian, barang berikutnya yang akan dilelang adalah harta terakhir dari lelang ini Di saat yang sama, ini juga merupakan barang yang paling dinantikan semua orang Saat dia berbicara, Lunjia bertepuk tangan Kerangka penyangga lainnya muncul dari platform kristal di bawah kakinya Cahaya terang menyinari rangka penyangga Pada kerangka penyangga ada busur berwarna giyok sepanjang lima kaki Permukaannya dipenuhi cahaya hijau zamrut yang samar Lampu hijau yang menyertainya adalah tekanan yang menakutkan Tekanan ini adalah aura kaisar Dengan kata lain, busur besar berwarna giyok ini adalah senjata kaisar Kalau tidak, ia tidak akan mampu memancarkan aura kaisar yang begitu menakutkan Selain itu, Zuawan sangat menyadari bahwa aura kaisar ini bahkan lebih menakutkan daripada pedang riang Busur berwarna giyok ini disebut busur nasib giyok Itu adalah senjata kaisar kelas menengah Beberapa ratus tahun yang lalu, di laut pahit dekat Pulau Asura Dua pembangkit tenaga listrik kaisar rilem kelas menengah bertempur Langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap Pada akhirnya, salah satu dari mereka meninggal dan yang lainnya terluka Senjata kaisar di tangan pembangkit tenaga listrik kaisar rilem adalah busur nasib giyok ini Busur nasib giyok ini secara tidak sengaja diambil dari pantai laut pahit oleh presiden rumah lelang Jianing Saya yakin saya tidak perlu memperkenalkan kekuatan senjata kaisar ini Semua orang harus mengetahuinya Setelah Lunjia selesai berbicara, tatapannya samar-samar melihat keempat kursi di sudut terpencil di lantai dua Keempat kursi ini tentu saja termasuk penjagal berdarah, yang telah membuka tirai Tiga orang lainnya bersembunyi di balik tirai Seseorang hanya bisa melihat secara samar-samar sosok mereka Jelas sekali, pemilik tiga kursi lainnya juga merupakan pembangkit tenaga listrik kaisar rilem Hanya saja mereka tidak mau mengekspos diri mereka sendiri Harga awal dari Jade Fatebow adalah 1 juta batu roh bermutu tinggi Setiap penawaran tidak boleh lebih rendah dari 100 ribu batu roh bermutu tinggi Penawaran dimulai sekarang Merasa Kata-kata Lunjia langsung membuat banyak orang terkesiap Sebelumnya, harga awal dari Pil Indah 7 Lubang adalah 1 juta batu roh kelas menengah Itu sudah cukup dibesar-besarkan Sekarang, harga awal Jade Fatebow telah meningkat seribu kali lipat Untuk itu diperlukan 1 juta batu roh bermutu tinggi Ini memang sedikit menakutkan Banyak prajurit di bawah menggelengkan kepala Mereka semua tahu bahwa harga busur takdir giok sangat mengerikan Sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi di dalamnya Hanya pembangkit tenaga listrik kaisar rilem di lantai 2 Yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan senjata kaisar ini Rumah lelang Jianing benar-benar teduh Mereka sebenarnya menetapkan harga awal yang sangat tinggi Zua Wen juga terkejut dengan harga awal Jade Fatebow Meskipun dia kaya, dia mungkin tidak memiliki cukup batu roh Untuk bersaing dalam perang penawaran semacam itu Anak, Anda tidak memerlukan item ini dan Anda tidak perlu berpartisipasi dalam perang penawaran Dengan pedang pemecah sumpah pembantaian, busur nasib giok ini tidak ada nilainya bagimu Sekarang setelah Anda mendapatkan pil indah 7 lubang Saya khawatir banyak orang yang memperhatikan Anda Saya pikir Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dan segera pergi Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar Zua Wen menganggup dan diam-diam berdiri Di bawah kedok keributan, dia meninggalkan kotak itu Namun, Zua Wen tidak menyadari bahwa Sue Luozi sedang menatap punggungnya saat dia meninggalkan kotak Sue Luozi mencibir dan berkata dengan suara rendah Kamu tidak bisa melarikan diri Jadi bagaimana jika kamu membeli pil indah 7 lubang Benda itu akan menjadi milikku cepat atau lambat Ayah, tolong kirimkan pelindung kiri dan kanan untuk membantu saya Sue Luozi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penjagal berdarah Penjagal berdarah itu menganggup dan menjawab Lakukan dengan bersih Jangan biarkan siapapun hidup Aku sudah menginstruksikan pelindung kiri dan kanan untuk menuju ke kotakmu Kamu seharusnya bisa menemui mereka begitu kamu pergi Setelah mendengar ini, bibir Sue Luozi membentuk senyuman dingin Dia menganggup dan meninggalkan kotaknya untuk bertemu dengan pelindung kiri dan kanan Putra Mahkota, Sue Luozi telah keluar Saya khawatir dia ingin menemukan pemuda itu dan merebut pil indah 7 lubang Orang tua berjubah hitam di dalam kotak di sebelah putra Mahkota Yama merasakan sesuatu dan berbisik padanya Ya, tampaknya Sue Luozi tidak akan mudah menyerah Hari ini, bahkan penjagal berdarah, pemimpin geng darah percikan, ada di sini Saya khawatir pelindung kiri dan kanan dari geng darah yang berceceran juga ada di sini Dua ahli alam kaisar dan Sue Luozi, seorang guru surgawi puncak, saya khawatir pemuda itu akan hancur Sudut mulut putra Mahkota Yama sedikit melengkung Meskipun kata-katanya objektif, ekspresi wajahnya yang sombong dengan jelas mengungkapkan pikiran batinnya Zuawan berjalan di sepanjang koridor gelap sampai dia mencapai ujung dan keluar dari rumah lelang Jianing Saat ini, pintu masuk rumah lelang jauh lebih sepi dari sebelumnya Tuan, saya khawatir kita sedang diikuti Ziang tiba-tiba berkata dengan suara rendah Zuawan menyipitkan matanya dan sedikit memiringkan kepalanya Dia segera melihat tiga sosok keluar dari lorong di belakangnya Orang yang memimpin mengenakan jubah berwarna merah darah dan memiliki garis vertikal merah di antara alisnya Itu adalah Sue Luozi Dua orang di belakang Sue Luozi berusia sekitar 30 tahun Mereka mengenakan jubah berwarna merah darah Salah satu dari mereka memegang pedang di tangan kirinya, sementara yang lain memegang pedang di tangan kanannya Mereka terlihat sangat aneh, tetapi aura yang keluar dari tubuh mereka membuat Zuawan agak takut Dua ahli alam kaisar Zuawan menyipitkan matanya dan suaranya menjadi dingin Sue Luozi memang memiliki semangat yang masih ada Zuawan keluar secara diam-diam, tetapi Sue Luozi masih berhasil melacaknya He he, saya sudah mengatakan bahwa di kota Asura yang kacau ini Sangat mudah untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui dan kemudian membayar harganya dengan nyawa Anda Sue Luozi membuat gerakan berlebihan dengan tangannya, dan rasa puas diri di matanya menjadi semakin kuat Jelas sekali, menurutnya, Zuawan seperti kura-kura di dalam toples Bahkan jika Zuawan memiliki ahli kaisar rilem, lalu bagaimana? Sue Luozi memiliki dua ahli alam kaisar, pelindung kiri dan kanannya, sementara dia adalah guru surgawi puncak Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kekuatan mereka sangat rendah Oleh karena itu, Sue Luozi tidak menaruh perhatian pada Zuawan dan Ziang Menguasai, apa yang harus kita lakukan? Ziang memandang Zuawan dan bertanya Ayo pergi, tempat ini tidak cocok untuk pertempuran Ayo keluar dari kota Asura dulu Zuawan berbicara dengan suara rendah Segera, keduanya mengambil langkah maju dengan cara yang sangat diam-diam Mereka langsung berlari ke arah berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat Hah, kejar mereka Sue Luozi terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia berteriak dengan wajah muram Dia bergegas keluar dengan pelindung kiri dan kanannya, mengikuti Zuawan dan Ziang Suara mendesing Suara mendesing Itu Sue Luozi, tuan muda dari geng percikan darah Dan dua orang di belakangnya tampaknya adalah pelindung kiri dan kanan dari geng percikan darah Mereka adalah ahli alam kaisar sejati Siapa dua orang itu? Tampaknya Sue Luozi sedang mengejar mereka Di kota, banyak orang mengenali Sue Luozi dan pelindung kiri dan kanan di belakang Zuawan Pada saat yang sama, mereka cukup bingung dengan Zuawan dan Ziang Namun, karena Sue Luozi telah mengirimkan pelindung kiri dan kanan untuk mengejar mereka Semua orang tahu bahwa kedua orang ini jelas bukan orang biasa Suara mendesing Suara mendesing Kelima orang itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka bergegas keluar dari kota Asura Setelah sekitar satu jam pengejaran, Zuawan dan Ziang akhirnya berhenti di bukit berwarna merah darah 1125 Melarikan diri Mengapa kamu melarikan diri? Zuawan perlahan berbalik bersama Ziang dan menatap Sue Luozi dengan senyum dingin Hem, Anda benar-benar berani menghadapi kami Dari mana datangnya keberanianmu? Atau apakah Anda memiliki keinginan mati? Sue Luozi tercengang dengan sikap Zuawan yang tidak kenal takut Zuawan mengabaikan Sue Luozi dan berkata kepada Ziang Ziang, kamu memiliki pedang kebebasan Kamu seharusnya bisa menghadapi dua kaisar tingkat satu, kan? Tuan, jangan khawatir Dua kaisar tingkat pertama bukanlah apa-apa di mata saya Ziang menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga Meskipun pelindung kiri dan kanan dari geng percikan darah memiliki tingkat budidaya yang sama dengan Ziang Mereka tidak memiliki senjata kaisar Senjata mereka hanyalah harta karun spiritual tingkat kerajaan Namun, Ziang memiliki Freedom Sword, sebuah senjata kaisar Kekuatan seorang kultifator alam kaisar agung dengan senjata kaisar agung Jauh melebihi kekuatan kaisar agung pada level yang sama Inilah sebabnya mengapa Ziang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dua kaisar besar dengan level yang sama Sungguh orang yang sombong Kamu hanya seorang kaisar bela diri tingkat pertama Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan kami Aku benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal Kata pelindung kiri kepada Ziang dengan nada mengejek Tatapan sinis di matanya Sang pelindung dari sisi kanan tidak terlihat lebih baik Diremehkan oleh kaisar agung dengan level yang sama merupakan penghinaan terhadap martabat mereka Tuan itu sombong dan cuek Bahkan pelayannya pun sombong Seperti tuan, seperti pelayan Sueluozi mencibir, suaranya penuh sarkasme Pemimpin geng muda Orang ini sangat sombong dan angkuh Mari kita beri dia pelajaran yang baik Pelindung kiri dan kanan memelototi Sueluozi Mata mereka dipenuhi amarah Kata-kata Ziang benar-benar membuat mereka marah Bunuh saja dia Apakah perlu memberinya pelajaran? Sueluozi terkekeh Ketika pelindung kiri dan kanan mendengar ini Mereka saling memandang dan tersenyum dingin Kami memahami maksud pemimpin sekte muda Jangan khawatir, orang ini pasti tidak akan hidup Pergi, ada pun semut yang mulia surgawi tahap awal ini Serahkan saja dia padaku Sueluozi melambaikan tangannya Matanya terfokus pada Zuawan Matanya yang dingin seperti ular beludak yang bersembunyi di kegelapan Menatap Zuawan Suara mendesing Kedua pelindung itu mengangguk Memegang pedang dan pedang Mereka menyerang Ziang Tianzun dalam formasi segitiga Sudut mulut mereka membentuk senyuman sinis Waktu yang tepat Teriak Ziang Dengan jentikan jarinya Carefree swat seputih salju muncul di tangannya Gelombang kekuatan Kaisar menyembur keluar Menyebabkan aura di tubuh Ziang Tianzun naik ke puncaknya Bang Dalam sekejap, kedua pelindung dan Ziang bertabrakan Segera setelah itu Fluktuasi energi yang mengerikan terjadi di antara keduanya Setelah itu Wajah kedua pelindung itu sedikit berubah ketika mereka menemukan Bahwa pedang Carefree di tangan Ziang benar-benar memancarkan kekuatan Yang menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka Deng Deng Ketiganya berpisah begitu bertabrakan Ziang mundur tiga langkah Sementara kedua pelindung itu mundur tujuh atau delapan langkah Senjata Kaisar Kedua pelindung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Ketika mereka menatap lekat-lekat pada pedang Carefree di tangan Ziang Mereka tidak pernah mengira Ziang memiliki senjata Kaisar Tidak heran dia mengatakan bahwa dia tidak menempatkan mereka berdua di matanya Sueluo Zi juga melihat pedang Carefree di tangan Ziang dengan heran dan sedikit mengernyit Kedua pelindung itu mundur ke sisi Sueluo Zi dan berbisik padanya Pemimpin muda sekte, apa yang harus kita lakukan? Orang ini memiliki senjata Kaisar Biarpun kita berdua bergabung, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya Mata Sueluo Zi menjadi gelap saat mendengar ini Dia berkata dengan dingin, aku harus mendapatkan ramuan indah tujuh lubang Meskipun orang ini memiliki senjata Kaisar Kedua pelindung seharusnya dapat menunda pemuda berpakaian ungu itu untuk sementara waktu Setelah saya mengatasi semut ini, kita akan mundur Kedua pelindung itu tampak malu ketika mendengar ini Namun, sejak Sueluo Zi berbicara, mereka tidak bisa menolak Pemimpin sekte muda, saya harap Anda bisa menghadapinya sesegera mungkin Kekuatan prajurit Kaisar Rilem dengan senjata Kaisar sangat menakutkan Biarpun kami berdua bergabung, kami tidak akan bisa bertahan lama Kedua pelindung mengatupkan gigi dan menyetujuinya Tak lama setelah itu, mereka menembak bersama Sekali lagi, mereka melesat ke arah matahari ungu dalam formasi segitiga Pada saat yang sama, energi bintang di dalam tubuh mereka menyembur keluar Delapan belas bintang turun Jelas sekali, keduanya berusaha sekuat tenaga Menguasai, Sueluo Zi itu Zi yang secara alami mendengar percakapan antara Sueluo Zi dan kedua pelindung Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ragu-ragu Rupanya, dia khawatir Zhuowen bukan tandingan Sueluo Zi Jangan khawatir, aku akan menangani Sueluo Zi Zhuowen melambaikan tangannya, melihat penampilan Zhuowen, Zi yang mengangguk Memegang pedang carefree di tangannya, dia sekali lagi menembak secara eksplosif Langsung berbenturan dengan kedua pelindung itu Bang! Getaran langit dan bumi bergema di atas bukit Seolah-olah seluruh langit akan dicabik-cabik oleh tiga ahli Kaisar Rilem Giliranmu sekarang, kamu akan berakhir sengsara setelah meminum ramuan indah tujuh lubang milikku Tidak ada gunanya bertobat sekarang Sueluo Zi menyeringai, dia menghentakkan kakinya dan berlari keluar seperti sambaran petir merah Pada saat yang sama, dia melemparkan telapak tangan kanannya yang siap menyerang dada Zhuowen Nirwana matahari besar Zhuowen meraung pelan, cahaya kemasan meledak seperti terik matahari, berubah menjadi empat kepala dan delapan lengan Salah satu lengannya berubah menjadi telapak tangan dan meledak, sementara tujuh lengan lainnya menyelimuti Sueluo Zi dari sudut yang berbeda Angin bersiul merobek udara, mengeluarkan peluit tajam yang sangat menakutkan Ledakan Saat kedua telapak tangan bertabrakan, hembusan angin yang mengerikan meletus Sueluo Zi secara alami merasakan tujuh lengan datang ke arahnya dari tujuh sudut berbeda Matanya berkilat dingin, dan dia menghentakkan kakinya ke udara, berputar cepat Aliran energi berwarna merah darah menyembur keluar saat dia berputar, membentuk keropeng darah berbentuk spiral di permukaannya Bang! Ketujuh lengan itu mencapai permukaan keropeng darah Segera setelah itu, Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa keropeng darah yang tiba-tiba muncul sama kuatnya dengan baju besi Kekuatan ketujuh lengan itu sebenarnya tak mampu menembus pertahanan keropeng darah Hanya ini yang kamu punya, kamu benar-benar lemah Suara dingin terdengar, kemudian, keropeng darah itu berputar dengan kecepatan tinggi Suara mendesis yang dihasilkan oleh gesekan antara keropeng darah dan udara sangat memekatkan telinga Berdebar! 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 Kekuatan penetrasi yang mengerikan datang dari ujung depan keropeng darah, menyebabkan pupil Zuowen menyusut Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur Kuali Matahari Ilahi Setelah mundur puluhan langkah, Zuowen meraung Kuali Matahari Ilahi muncul dari cincin roh Api matahari yang mengerikan meledak dan membungkus Zuowen, membentuk pertahanan api Bang! Keropeng darah menghantam pertahanan api Tubuh yang berputar tiba-tiba melambat, hampir berhenti Astaga! Suel Wosi tiba-tiba keluar dari keropeng darah, menjentikan tangan kanannya Dan mengeluarkan tombak berwarna merah darah Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan tombak itu melesat ke arah penghalang api seperti pelangi Merusak! Suel Wosi berteriak dengan dingin Tombak merah tua itu menekan pertahanan api dan mulai berputar seperti bor listrik Kekuatan mengerikan menyapu, dan pertahanan api dengan mudah ditembus oleh tombak merah tua itu Hati Zuowen terkejut saat dia segera menarik diri dari kondisinya yang berkepala empat dan berlengan delapan Dengan memutar pinggangnya, dia menghindari tombak panjang berwarna darah yang ditujukan ke organ vitalnya Momentum Pembantaian Zuowen mengeluarkan tujuh pedang pembantaian, dan kekuatan pembantaian yang menakutkan meledak dari tubuhnya Tiba-tiba, delapan lautan darah besar muncul di kehampaan Delapan lautan darah mengelilingi Zuowen seperti delapan naga darah, membuat Zuowen tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana Membunuh Zuowen menebas dengan pedangnya Momentum pembantaian itu seperti gunung besar, menimpa tubuh Suel Wosi Namun perasaan ini hanya bertahan sesaat sebelum dipatahkan oleh Suel Wosi Dentang Suel Wosi mengangkat tombak merahnya dan memblokir tujuh pedang pembantai Bilahnya melewati tombak, menciptakan percikan api yang menyilaukan Namun, mata Zuowen masih dingin dan kejam Dia melambaikan tangan kirinya dan tombak merah muncul di tangan kirinya yang kosong Permukaan tombak merah itu berputar-putar dengan pusaran merah tua, yang terlihat cukup aneh Suara mendesing Saat tujuh pedang pembantai diblokir, tombak merah tua itu berubah menjadi cahaya merah dan bergegas menuju dahi Suel Wosi, mencoba menembusnya Apakah orang ini, benar-benar berada pada tahap awal guru surgawi? Suel Wosi mengumpat dengan suara rendah saat dia merasakan tombak merah itu semakin mendekat Kekuatan pertempuran Zuowen agak diluar dugaannya Mata merah, buka Tanpa ada waktu untuk berpikir, Suel Wosi mengeluarkan raungan pelan Dan tanda vertikal merah di antara alisnya terbelah ke kiri dan kanan, memperlihatkan matanya yang berdarah Sinar cahaya berdarah keluar dari mata berdarah dan bertabrakan dengan ujung tombak berdarah Dong Saat cahaya merah tua mengenai ujung tombak, Zuowen terkejut menemukan bahwa kekuatan yang sangat menakutkan datang dari ujung tombak Tangan kanannya kemudian terguncang oleh kekuatan ini, dan tombak merah tua itu terlepas dari tangannya Deng Zuowen menghentakkan kakinya dan segera mundur puluhan langkah Dia menatap mata merah di antara alis Suel Wosi dengan sedikit ketakutan Mata merah ini seharusnya adalah jiwa armor Suel Wosi Ia bisa melepaskan cahaya merah tua yang menakutkan dengan daya tembus yang kuat Nak, hati-hati, suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya Jiwa armor yang aneh, mata Zuowen menyipit saat dia bergumam dengan suara rendah 1126 Kau memaksaku menggunakan mata darahku Suel Wosi memandang Zuowen dengan ekspresi serius Meskipun Zuowen baru berada di tahap awal guru surgawi, Zuowen mampu mendorongnya sejauh ini Zuowen berdiri di sana dengan tenang, tetapi matanya penuh semangat juang Suel Wosi adalah seorang jenius dari geng percikan darah Meskipun dia mungkin tidak sebaik dibah, bulan jahat, dan putra mahkota yama Kekuatannya jauh melampaui seorang pejuang biasa di puncak alam master surgawi Zuowen baru saja maju ke alam guru surgawi, jadi dia ingin melihat seberapa kuat guru surgawi puncak seperti Suel Wosi Lagi Zuowen meraung marah, kakinya tiba-tiba melangkah maju, dan kekuatan menakutkan menyebar dari bawah kakinya Segera, yang pertama ditembakkan seperti bola meriam Huh, Anda telah memaksa saya untuk menggunakan mata darah saya Apakah kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk melawanku? Suel Wosi mencibir Mata darah di antara alisnya terbelah lagi, dan seberkas cahaya merah darah melesat seperti ular kecil Mengarah ke bagian vital Zuowen dengan sangat presisi Ekspresi Zuowen sedikit berubah Dia mengubah momentum tujuh pedang pembunuh dan menebas ke samping pada sinar cahaya Dentang Suara tajam terdengar Ekspresi Zuowen berubah drastis ketika dia menemukan bahwa kekuatan sinar cahayanya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya Deng Menginjak udara Pinggang Zuowen berputar Garis darah menyapur rambut Zuowen dan meninggalkan bekas luka berdarah di sisi wajah Zuowen Jejak darah mengalir di wajahnya dan menetes dari dagunya Menyebabkan Zuowen tampak agak jahat saat ini Merasakan sakit yang membakar di sisi wajahnya Mata Zuowen menjadi dingin Kekuatan mata darah Sueluozi melampaui dugaannya Dimana kamu mencari? Saat Zuowen nyaris menghindari serangan garis darah Tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar Segera setelah itu, suara siulan angin kencang terdengar di telinga Zuowen Rambut hitamnya yang berantakan menjadi berantakan karena suara angin Zuowen menyentakkan kepalanya ke belakang dan melihat Sueluozi tepat di depannya Sueluozi mengangkat tombaknya ke atas kepalanya dan menghancurkannya Bang! Zuowen mengangkat Seven Kills Blade untuk memblokir di hadapannya Namun, karena tergesa-gesa dia memblokir tombak itu Begitu tombak besar itu turun, Zuowen merasakan telapak tangannya mati rasa Dia terpaksa mundur puluhan langkah saat kekuatan mengerikan menyebar dari kakinya Setiap langkah yang diambilnya kembali menyebabkan retakan muncul di tanah Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku sekarang? Sueluozi berdiri dengan tombaknya dan menatap Zuowen dengan acuh-ta'acuh Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat? Setelah menstabilkan tubuhnya, Zuowen perlahan berdiri dengan kecepatan tetap Aura iblis muncul dari dalam tubuhnya Segera, rambut hitamnya diwarnai merah Aura berdarah yang mengerikan meletus, menyebabkan kekuatan di tubuh Zuowen mencapai batasnya Kebingungan tingkat pertama Dengan teriakan pelan, Zuowen bergegas keluar lagi Saat ini, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya Ini adalah peningkatan kekuatan yang disebabkan oleh kebingungan tingkat pertama Membunuh Zuowen bergegas menuju Sueluozi Dia mengangkat tujuh pedang pembunuh di tangan kanannya dan aura pedang tajam menyembur keluar Menyebabkan Sueluozi merasa sedikit ketakutan Mata darah Sueluozi membuka mata darahnya lagi dan garis darah langsung keluar ke dahi Zuowen Dia ingin menghancurkan Zuowen sepenuhnya Kebingungan tingkat kedua, mata setan terbuka Merasakan garis darah yang kuat mengalir keluar lagi Zuowen tidak ragu-ragu untuk membuka kebingungan tingkat kedua Rambut darahnya tumbuh sampai ke pinggangnya dan mata iblis hitam pekat terbuka di antara alisnya Suara mendesing Garis darah berubah menjadi cahaya merah darah di udara dan mata iblis memancarkan aura iblis yang menakutkan Aura iblis ini seperti pusaran air, melahap garis darah Apa? Kekuatan mata darah telah dilahap Apa ini? Melihat garis darah yang dimakan oleh mata iblis, Sueluozi tertegun pada awalnya dan kemudian menunjukkan ekspresi tidak percaya Memotong Zuowen menjawab Sueluozi dengan menebas tujuh pedang pembunuh lagi Pada saat ini, Seven Kills Blade diresapi dengan momentum pembantaian dan aura pembantaian iblis Kombinasi keduanya membuat Seven Kills Blade memancarkan cahaya darah yang menakutkan Memblokir Sueluozi samar-samar bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Seven Kills Blade saat ini Dia menggeram dan mengangkat tombak darahnya, berniat untuk memblokir Seven Kills Blade Dentang Suara benturan emas dan besi tiba-tiba terdengar Sueluozi terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan luar biasa yang berasal dari tombak darahnya seperti menghancurkan gunung yang mengjulang tinggi Dengan erangan teredam, Sueluozi sedikit menekuk lututnya dan hampir terjatuh ke tanah oleh kekuatan yang luar biasa ini Kekuatan yang sangat menakutkan Ekspresi Sueluozi berubah drastis Namun, Zuowen mengangkat tujuh pedang pembantaian sekali lagi dan menebasnya Sueluozi sangat ketakutan saat melihat ini Dia berguling dalam keadaan menyesal dan menghindari pedangnya Ledakan Bilahnya terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar Debu membubung ke udara dan suara seperti guntur yang teredam bergema di sekitarnya Melarikan diri Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Anjing laut berkabung Setelah melewatkan serangannya, mata dingin Zuowen tertuju pada Sueluozi, yang tidak jauh darinya Dia mengganti segel di tangannya dan kekuatan kutukan yang menyedihkan menyembur keluar dan menyebar ke seluruh tubuh Sueluozi, menyebabkan dia mandek Sialan! Teknik rahasia macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa melemahkan kekuatanku? Wajah Sueluozi berubah drastis saat dia merasakan melemahnya kekuatan di tubuhnya Membunuh Zuowen tidak akan melepaskan Sueluozi Dia bergegas maju lagi dan menebas dengan seven kill sabre miliknya Aura pembunuhan yang tak ada habisnya menimpa Sueluozi, menyebabkan Sueluozi merasakan sedikit teror Bang! Setelah menebas tiga kali berturut-turut, Sueluozi terpaksa mundur Tombak di tangannya menjadi tidak stabil dan hampir terlempar karena serangan Zuowen Tebasan terakhir Zuowen tiba-tiba melompat dan menurunkan lutut kanannya Beban mengerikan seberat seribu pon jatuh Dia memegang seven kill sabre di tangan kanannya dan mengayunkannya ke bawah Ledakan Tiba-tiba, Sueluozi mengeluarkan seteguk darah Jaring antara ibu jari dan telunjuknya terbelah Dan darah mengalir keluar Tombak darah itu diledakkan ke langit oleh sabre force dan akhirnya ditusuk ke tanah Deng! 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 Sueluozi terus mundur hingga jaraknya puluhan langkah Dia terengah-engah dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya Dia menatap Zuowen dengan ngeri Dia tidak menyangka Zuowen bisa menampilkan kekuatan pertempuran yang begitu menakutkan Bang! Bang! Saat Sueluozi mundur, dua rangan teredam datang dari kehampaan Kemudian, pelindung kiri dan kanan, yang memegang pedang dan pedang, terjatuh ke tanah dengan canggung Keduanya mengeluarkan seteguk darah dan tampak agak putus asa Pelindung kiri dan kanan, yang hampir tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri, datang ke sisi Sueluozi Pelindung kiri berkata dengan suara serak Tuan muda, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi Ayo pergi! Wajah Sueluozi sepucat salju Bahkan pelindung kiri dan kanan telah dikalahkan, dan dia bukan tandingan Zuowen Saat ini, dia mulai menyesal telah merampok Zuowen Rasanya seperti mendorong dirinya ke dalam lubang api Ayo pergi! Mata Sueluozi berkedip Dia berkata kepada pelindung kiri dan kanan dan segera mundur Ziyang! Hentikan mereka! Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi Zuowen berkata dengan suara yang jelas Dia menginjak kakinya dan menembak dengan eksplosif Sasarannya tidak lain adalah Sueluozi yang telah melarikan diri pada saat pertama Ya Tuan! Sebuah suara hormat datang dari kehampaan Kemudian, sembilan bintang ungu jatuh dari langit dan mendarat puluhan meter di depan Sueluozi Sueluozi tanpa sadar menghentikan langkahnya Jika kamu ingin menyusul Tuan Muda kami Kamu harus melewati kami terlebih dahulu Pelindung kiri dan kanan mengetahui bahwa Sueluozi telah dikalahkan oleh Zuowen Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zuowen mengejar mereka Mereka menyerangnya tanpa ragu-ragu Mereka ingin membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan Beraninya kamu menyerang Tuanku Namun, pada saat pelindung kiri dan kanan menyerang Suara menggelegar terdengar dari kehampaan Kemudian, Zi yang maju selangkah dan melambaikan pedang riangnya Energi putih susu meledak dan meledak ke arah pelindung kiri dan kanan Pelindung kiri dan kanan, yang menyerang Zuowen Juga merasakan teror energi putih susu Mereka tidak punya pilihan selain mengubah serangan dan memblokirnya Suara mendesing Zuowen melewati pelindung kiri dan kanan Dan bergegas menuju Sueluozi tanpa henti Bajingan Sueluozi perlahan berbalik dan dengan murung menatap Zuowen di depannya Dia berkata dengan suara rendah, saya adalah tuan muda dari geng darah yang berceceran Saya tidak berpikir Anda akan membunuh saya karena masalah sepele seperti ini Dan membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan geng darah yang berceceran Kamu ingin membunuhku dan mengambil hartaku Apakah ini masalah sepele? Konyol sekali, kamu akan mati hari ini Jangan ambil risiko Zuowen mencibir dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu Wajah Sueluozi sedikit berubah dan dia berkata dengan dingin Kamu memaksaku melakukan ini Jangan salahkan aku karena bersikap kasar Dengan itu, bola merah seukuran setengah telapak tangan muncul di tangan Sueluozi Begitu bola muncul, Sueluozi melemparkannya ke arah Zuowen Hem Zuowen mengerutkan kening Dia samar-samar bisa merasakan bahwa bola kecil berwarna darah ini tidak biasa Oleh karena itu, dia mendorong dari tanah dan berlari ke samping Untuk menghindari bola kecil yang terbang ke arahnya Ledakan Saat Zuowen hendak mengitari bola kecil berwarna merah darah itu Bola itu tiba-tiba hancur dengan sendirinya Setelah itu, aliran kidara berubah menjadi garis darah yang agak kental Selain itu, ada ribuan garis darah ini Yang tersusun rapat Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Garis darah mengalir menuju Zuowen dari segala arah Mereka ingin menjerat Zuowen sepenuhnya dan menjebaknya Hem Garis darah ini sangat cepat Zuowen tertangkap basah dan terjerat oleh mereka Haha Kau lah yang memaksaku untuk menggunakan benda yang diberikan ayahku ini Sehingga kamu bisa mati tanpa penyesalan Saat Zuowen terjerat oleh garis darah Suil Wozhi tertawa dan menusukkan tombak besarnya ke jantung Zuowen Dia ingin membunuhnya sepenuhnya Namun, Zuowen sangat tenang Gelombang energi mental menyembur keluar dari istana niwan miliknya Kemudian, dia melepaskan cahaya pedang dari cincin rohnya Itu adalah arrai pedang tertinggi Ayo kita coba kekuatan pedang api mendalam 1127 Setelah pedang api mendalam dilepaskan Formasi pedang tanpa batas tertinggi praktis tertutup api Dengan Zuowen sebagai pusatnya Area seluas puluhan mil sebenarnya tertutup lautan api yang mengerikan Banyak pedang menyala melayang di sekitar Zuowen Menyinari wajah Zuowen yang dingin dan acuh-ta'acuh Membuatnya tampak semakin jahat Ah Suil Wozhi, yang dilalap api pedang yang tak ada habisnya Mengeluarkan jeritan yang menyedihkan Sosoknya terus-menerus bergerak-gerak dalam nyala api Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan api pedang Memotong 10 inti pedang flaming melesat dan menusup punggung Suil Wozhi Ceritan Suil Wozhi tiba-tiba berakhir saat dia tertusuk oleh 10 pedang inti flaming dan mati Zuowen melambaikan lengan bajunya Dan api pedang yang tak terhitung jumlahnya menghilang Banyak pedang panjang mengelilingi tubuh Zuowen Kemudian, Zuowen berjalan menuju Suil Wozhi selangkah demi selangkah Matanya setenang air Arrai asal kelas 6 Anda seorang master arcana kelas 6 Pantas saja Anda tak segan-segan menjual immortal seton dengan harga setinggi itu Pada saat ini, Suil Wozhi hampir terbakar habis oleh pedang api Namun, sebagai guru surgawi puncak, vitalitasnya secara alami sangat kuat Meski terlihat menyedihkan, dia tidak akan langsung mati Sekarang kamu sudah tahu Menurutku kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aku akan memberimu martabat seorang pejuang Bunuh dirimu Zuowen berkata dengan acuh tak acuh sambil perlahan berdiri di depan Suil Wozhi Mata Suil Wozhi berkilat tajam saat dia berkata dengan dingin Jangan berpikir bahwa rencanamu sempurna Jika aku mati, ayahku, sang penjagal darah, tidak akan membiarkanmu pergi Dengan itu, Suil Wozhi melipat tangannya dan membantingnya ke depan keningnya Dengan suara teredam, mata Suil Wozhi melotot dan vitalitasnya perlahan memudar Namun, matanya masih tertuju pada Zuowen Kebencian di matanya membuat Zuowen sedikit mengernyit Suil Wozhi telah terluka para oleh pedang api ultimasi Dia tahu bahwa meskipun dia tidak bunuh diri, dia akan dibunuh oleh Zuowen Karena dia akan mati, dia lebih memilih bunuh diri dengan bermartabat Aku ingin tahu apakah Naschen Sol orang ini hancur dengan sendirinya Dia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke perut Suil Wozhi Mengirimkan Yuan Qi ke dalam dantiannya Setelah memastikan bahwa jiwa yang baru lahir memang telah menghilang Dia merasa lega Tidak, bagaimana kekuatan Naschen Sol di dantian Suil Wozhi bisa menghilang begitu cepat Bahkan jika dia bunuh diri dan menghancurkan Naschen Solnya Kekuatan Naschen Solnya seharusnya tidak hilang begitu saja dalam waktu sesingkat itu Bukan Suara mendesing Suara siulan terdengar di telinga Zuowen Segera setelah itu, murid Zuowen menyusut ketika dia menemukan bahwa Mata darah di Dahi Suil Wozhi telah berubah menjadi cahaya berdarah Dan melarikan diri ke arah kota Asura Hem, orang ini, tidak mati Menurutmu kemana kamu akan pergi? Zuowen awalnya terkejut saat melihat pancaran darah menembus udara Segera setelah itu, dia meraum marah Kakinya terdorong dari tanah dan dia mengejar pancaran darah Pada saat yang sama, tiga pasang sayap petir terbentuk dan dibentangkan dengan tangannya Kecepatannya secepat kilat Bajingan, ingat Aku, Suil Wozhi, tidak akan membiarkanmu pergi Merasakan bahwa Zuowen mengejarnya Mata darah yang telah berubah menjadi cahaya berdarah mengeluarkan raungan kebencian Kecepatannya melonjak lagi dan menghilang di depan mata Zuowen hampir seketika Suara mendesing Puluhan mil jauhnya, petir menyambar dan berubah menjadi sosok Itu adalah Zuowen Mata darahnya terlalu cepat Setelah mengejar puluhan mil, Zuowen kehilangan jejak Sungguh pria yang licik Dia menyembunyikan Naschen Solnya di mata darah jiwa armornya Dan langsung meninggalkan tubuhnya saat aku tidak memperhatikan Mata Zuowen berkedip Dan ada sedikit nada jengkel dalam suaranya Saat suara Suil Wozhi terdengar Dia telah memastikan bahwa Naschen Sol Suil Wozhi sama sekali tidak ada di dantiannya Tetapi telah dipindahkan ke mata darah jiwa armornya Jiwa armor Suil Wozhi cukup aneh Ia sebenarnya bisa menyembunyikan jiwa baru lahirnya Jika kamu tidak memperhatikan Sangat sulit untuk menyadari bahwa dia belum mati Suara Xiao Hei dipenuhi dengan keterkejutan Ayo pergi Ayo pergi ke Ziang dan lihat hasilnya Karena Suil Wozhi telah melarikan diri Saya tidak bisa membiarkan pelindung kiri dan kanan lolos Karena geng percikan darah ingin membunuhku Aku harus membuat mereka membayar harga tertentu Zuawan berkata dengan dingin Dia berbalik dan bergegas menuju area Di mana Ziang dan pelindung kiri dan kanan bertarung Ledakan, ledakan Pada saat itu Pertarungan antara Ziang dan pelindung kiri dan kanan Telah mencapai klimaksnya Namun, Ziang, yang memiliki pedang tak terkekang Jelas-jelas menekan pelindung kiri dan kanan Sedangkan untuk pelindung kiri dan kanan Mereka nyaris tidak bisa bertahan Merusak Rambut panjang Ziang berkibar tertiup angin Saat dia menebas kekosongan dengan Freedom Sword Lingkaran putih susu di permukaan pedang Menjadi semakin berkobar Dan kekuatan mengerikan jatuh dari langit Engah Terakhir, pelindung kiri dan kanan Bagaikan perahu kecil yang sewaktu-waktu Bisa terbalik di lautan Mereka memuntahkan darah dan terlempar Tidak mampu melakukan perlawanan apapun Kehadiran mereka telah melemah hingga ekstrim Setelah mengalahkan penjaga kiri dan kanan Ziang tidak menunjukkan belas kasihan Dalam sekejap, dia tiba di hadapan mereka berdua Tangan kanannya dengan cepat mengetuk titik akupuntur di dada mereka Menyegel kekuatan asal di dalam tubuh mereka Mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun Menguasai Setelah melakukan ini, Ziang memperhatikan Suawan perlahan mendekat Dia segera menangkupkan tangannya dengan hormat dan melanjutkan Guru Dimana Sueluosi Huh, orang itu menyembunyikan jiwa baru lahirnya di mata darah Dan terbang menjauh Saya ceroboh Suawan mendengus dan berkata tanpa daya Namun, ketika pelindung kiri dan kanan mendengar hal ini Mereka cukup terkejut Seorang pria di tahap awal alam Guru Surgawi Telah memaksa Sueluosi menyembunyikan jiwa baru lahirnya di mata darah Ini adalah metode pelarian terakhir Sueluosi Yang hanya akan dia gunakan dalam situasi hidup dan mati Namun, Sueluosi telah menggunakan metode ini Di hadapan seorang pemuda di tahap awal alam Guru Surgawi Tak perlu dikatakan lagi Pemuda itu telah memaksa Sueluosi ke dalam situasi hidup dan mati Dari mana asal kedua orang ini? Merasakan teror dari tuan dan pelayan mereka Pelindung kiri dan kanan saling memandang dan menjilat bibir kering mereka Hati mereka mulai bergetar Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan mampu membunuh Ziyang Tapi sekarang, ternyata seperti ini Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga Menguasai, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini? Ziyang tiba-tiba menunjuk ke pelindung kiri dan kanan dan bertanya dengan hormat Bunuh saja mereka Sekarang kita harus segera meninggalkan tempat ini Sueluosi melarikan diri ke kota Asura Jelas, dia akan memberitahu penjagal berdarah Zuawan berkata dengan tatapan muram Ziyang menganggup ketika mendengar ini Segera, dia mengayunkan pedang tak terkekang di tangan kanannya Dua cahaya dingin berwarna putih susu keluar dan langsung menembus titik akupuntur roh surgawi Di kepala pelindung kiri dan kanan Menghancurkan kekuatan hidup mereka sepenuhnya Ayo pergi, ayo cari tempat yang lebih terpencil dan bersembunyi selama sebulan Kebetulan saya perlu menggunakan bulan ini untuk menyempurnakan ramuan indah tujuh lubang Setelah sebulan, pusat perhatian akan berakhir Saat itu, kita bisa langsung masuk ke Asura Blood Arena untuk merebut asal pulau tersebut Setelah Ziyang selesai membunuh pelindung kiri dan kanan Zuawan mengatakan sesuatu padanya Lalu, keduanya diam-diam meninggalkan tempat itu Di rumah lelang Jianing, pelelangan ini sangat populer Kali ini, ada total empat kaisar bela diri yang mengajukan penawaran Di saat yang sama, Putra Makota Yama juga ikut serta dalam penawaran atas nama Asura Lidi Untuk sementara waktu, harga Jade Veidbo hampir mencapai tingkat yang mengerikan Itu telah mencapai 50 juta batu roh kelas atas 50 juta batu roh kelas atas Adakah yang bersedia menaikkan harga? Sudut mulut Lunjia melengkung menjadi senyuman yang sangat lebar Faktanya, rumah lelang telah mendapat banyak keuntungan dari Jade Veidbo kali ini Namun, dia masih meremehkan daya tarik busur nasib diok bagi kaisar bela diri Bagaimanapun, ini adalah senjata kaisar tingkat menengah Bahkan kaisar bela diri tingkat menengah pun akan memiliki sikap berapi-api terhadap harta karun semacam ini Di seluruh pulau Asura, orang terkuat adalah Asura Lidi Namun, Asura Lidi hanyalah kaisar bela diri tingkat 4 Dia baru saja melangkah ke ranah kaisar bela diri tingkat menengah Secara alami, dia akan memiliki keinginan besar untuk senjata kaisar tingkat menengah Empat kaisar bela diri yang menawar kali ini hanyalah kaisar bela diri tingkat rendah Keinginan mereka terhadap busur nasib diok bahkan lebih besar daripada keinginan kaisar bela diri tingkat menengah Kali ini, orang yang menaikkan harga menjadi 50 juta batu roh kelas atas adalah Putra Mahkota Yama Kali ini, Putra Mahkota Yama diperintahkan oleh Asura Lidi untuk membawa sepersepuluh kekayaan Asura Blutmanor Si penjagal berdarah mengerutkan kening Bahkan dia sedikit kaget dengan tawaran Putra Mahkota Yama Ini karena dia hanya membawa 55 juta batu roh kelas atas bersamanya kali ini Adapun tiga kaisar bela diri lainnya, mereka semua diam dan tidak lagi menawar Jelas, mereka tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi dari 50 juta batu roh kelas atas 55 juta Penjagal berdarah mengatupkan giginya dan menaruh seluruh kekayaannya pada penawaran Putra Mahkota Yama mengerutkan kening Matanya berkedip saat dia berkata, 56 juta Mendengar ini, ekspresi penjagal berdarah berubah sedikit jelek Dia tahu bahwa dia tidak mampu lagi membayar harganya Tatapannya menjadi suram untuk waktu yang lama Kemampuan Lunjia membaca ekspresi orang tidaklah buruk Dia segera melihat ekspresi aneh di wajah penjagal berdarah Dia berteriak, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga Sayangnya, Lunjia disambut dengan diam Bahkan penjagal berdarah tidak berbicara Haha, saya pikir saudara Lunjia seharusnya bisa menyelesaikan harganya kali ini Harga 56 juta seharusnya cukup bagus Putra Mahkota Yama tiba-tiba tertawa Meski tawanya biasa-biasa saja, hatinya agak sakit Begitu banyak batu roh kelas atas Hampir setara dengan pendapatan tahunan Asura Blut Manor Namun, semua itu layak dilakukan untuk mendapatkan Jade Veidbo Lagi pula, artefak kaisar kelas menengah seperti ini adalah sesuatu Yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan Menghabiskan 56 juta batu roh kelas atas sebenarnya sepadan Karena tidak ada orang lain yang ingin menaikkan harga Maka Jade Veidbo menjadi milik Putra Mahkota Yama dari Asura Blut Manor Selamat Kata-kata Lunjia langsung menimbulkan keributan Senyuman Putra Mahkota Yama semakin lebar Ekspresi penjagal berdarah dan yang lainnya menjadi lebih suram Namun, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Putra Mahkota Yama Lagi pula, dia memiliki seluruh Asura Blut Manor di belakangnya Suara mendesing 1128 Ayah, selamatkan aku Suara tajam bergema di rumah lelang, langsung menarik perhatian semua orang Kemudian, mereka melihat cahaya merah darah tiba-tiba muncul di depan penjagal berdarah Itu adalah mata merah darah yang aneh Pada saat ini, mata merah darah itu berkedip sangat mirip manusia Matanya dipenuhi kepanikan Anakku, siapa yang melakukan ini padamu? Si penjagal berdarah tertegun pada awalnya, kemudian matanya menjadi merah Bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahwa mata merah darah itu adalah jiwa armor putranya, Su Elwosi? Apakah itu Su Elwosi? Bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Bahkan tubuh fisiknya pun hilang, hanya menyisakan mata berwarna merah darah Percakapan antara penjagal berdarah dan Su Elwosi tidak keras Tapi semua orang di rumah lelang mendengarnya dengan jelas Banyak orang terkejut dengan keadaan Su Elwosi saat ini Orang itu, pakar Kaisar Rilem di sampingnya memiliki senjata Kaisar Anak itu bahkan lebih aneh lagi Dia hanya seorang guru surgawi tahap awal, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan Su Elwosi mengingat kejadian tadi, dan ketakutan serta kebencian muncul di hatinya Oh, dia memiliki senjata Kaisar dan bocah guru surgawi tahap awal Bagaimana dia bisa membuatmu begitu sengsara? Mata si penjagal berdarah sangat suram, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya Ayah, Anda harus membalaskan dendam saya Tubuh fisikku telah dihancurkan oleh bocah itu Jika bukan karena mata merah darahnya, aku tidak akan bisa melihatmu sekarang Suara Su Elwosi menjadi semakin sebal Huh Penjagal berdarah mendengus dingin, dan aura Kaisar Rilem yang menakutkan melonjak Dia berkata dengan suara muram, putraku yang memimpin Beraninya dia menyentuh orang-orang dari geng percikan darah Aku akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini Ayah, ikutlah denganku Aku harus membalaskan dendamnya Kalau tidak, aku tidak akan sanggup membiarkan ini tergeletak begitu saja Su Elwosi sangat gembira Dia terbang keluar dari rumah lelang dalam bentuk mata merah darah Dan penjagal berdarah mengikuti dari belakang Ayah dan anak itu segera menghilang dari pandangan semua orang Ayo pergi, mari ikuti mereka dan lihat Banyak orang di rumah lelang yang bingung ketika mereka keluar dari rumah lelang Dan mengikuti di belakang penjagal darah dan putranya Faktanya, semua orang memiliki gagasan yang samar-samar Bahwa orang yang menempatkan Su Elwosi dalam situasi sulit adalah pemuda Yang telah berkompetisi dengan Su Elwosi dua kali di rumah lelang Berdasarkan perbincangan antara ayah dan anak tersebut Banyak orang menduga bahwa Su Elwosi tidak rela membiarkan pil indah tujuh lubang jatuh ke tangan orang lain Oleh karena itu, dia dan dua penjaga geng percikan berdarah membuntuti kedua pemuda tersebut Untuk membunuh mereka dan mengambil pil tersebut Sekarang setelah tubuh Su Elwosi dihancurkan Apa yang akan terjadi pada penjaga kiri dan kanan dari geng percikan darah? Ini adalah dua kaisar agung Semua orang penasaran dengan pelindung kiri dan kanan Putra Mahkota, haruskah kita mengikuti mereka dan melihatnya? Tetua berjubah hitam di samping Putra Mahkota Yama berbisik Putra Mahkota Yama menganggup dan terkekeh Ayo pergi Ayo pergi dan lihat Pemuda yang dibunuh oleh Su Elwosi mungkin tidak sederhana Dia hanya seorang guru surgawi tahap awal Namun dia mampu memaksa Su Elwosi ke kondisi seperti itu Kekuatan tempurnya sangat menakutkan Kekuatannya memang tidak buruk, tapi dia masih jauh darimu Jika kamu ada di sini, kamu bisa membunuh Su Elwosi dalam satu gerakan Kata tetua berjubah hitam sambil tersenyum tipis Tentu saja Putra Mahkota Yama mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga Setelah mengambil jade Fatebow, dia mengikuti kerumunan ke arah Dimana Blut Bacer dan Su Elwosi pergi Di bawah pimpinan Su Elwosi, penjagal berdarah dengan cepat tiba di lokasi kejadian Di belakang mereka ada sekelompok besar orang Ketika penjagal berdarah tiba, yang dia lihat hanyalah kekacauan Jelas sekali bahwa pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi di sini Wajah si penjagal darah muram Dia melihat sekeliling bukit kecil dan segera menemukan dua mayat di sudut terpencil Ketika penjagal darah datang ke depan kedua mayat itu, pembuluh darah di dahinya menonjol Dia mengeluarkan raungan yang menindas, seperti guntur yang teredam, bergema hingga puluhan mil Jangan biarkan aku menemukanmu Begitu aku menemukanmu, aku akan membuatmu membayar harga yang lebih buruk daripada kematian Saat auman penjagal berdarah terdengar, secara alami hal itu menarik perhatian para prajurit yang berkumpul Tatapan mereka juga tertuju pada dua mayat di depan penjagal berdarah Segera setelah itu, suara desahan terdengar Pelindung kiri dan kanan dari geng percikan darah adalah kaisar tingkat pertama Sekarang, mereka telah mati di hadapan mereka Mereka adalah kaisar agung Ini gila, geng percikan darah hanya memiliki tiga kaisar agung Sekarang setelah dua dari mereka mati, geng percikan darah akan menderita kerugian besar Banyak orang memandang blutbacer dengan rasa kasihan di mata mereka Geng percikan darah menduduki peringkat terakhir di antara tiga kekuatan besar kota Asura Sekarang setelah dua kaisar agung mereka meninggal Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan dua kekuatan besar lainnya Oh, pelindung kiri dan kanan dari geng percikan darah juga mati Putra mahkota Yama dan lelaki tua berjubah hitam yang baru saja tiba kebetulan melihat pemandangan ini Mata mereka menunjukkan sedikit kewaspadaan Dan kali ini, karakter utama, Zhuowen Zheng dan Ziyang Terus-menerus melintasi hutan lebat tidak jauh dari bukit kecil Mereka mencari tempat tersembunyi di mana mereka berencana mengasingkan diri selama sebulan Menguasai, ada sebuah gua di depan Tapi sepertinya ada metabis kuat yang tinggal di dalamnya Mata Ziyang berbinar saat dia tiba-tiba memberi tahu Zhuowen Ayo pergi! Zhuowen mengangguk, mengikuti arahan Ziyang Keduanya meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim Dalam waktu kurang dari setengah dupa, mereka tiba di gua yang disebutkan Ziyang Gua itu berada di sisi tebing Pintu masuknya ditutupi oleh bunga dan rumput Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, akan sulit untuk melihat bahwa ada sebuah gua di dalamnya Ayo pergi! Keduanya langsung memasuki gua Gua itu tidak terlalu dalam Keduanya dengan cepat mencapai ujung gua Seperti yang Ziyang katakan, ada metabis yang tersembunyi di kedalaman gua Namun, metabis tidak terlalu kuat Dalam beberapa gerakan, Ziyang mengatasinya Saya akan menyusun formasi ilusi di pintu masuk gua Dengan formasi ilusi, bahkan jika seseorang datang ke pintu masuk, akan sulit untuk menemukan keberadaan gua tersebut Setelah mengatakan itu, Zhuowen mengeluarkan bahan yang dibutuhkan untuk pembentukan ilusi dari cincin rohnya Setelah sekitar dua jam, dia menyusun formasi ilusi sederhana dan meletakkannya di pintu masuk gua Ziyang, saya harus mengasingkan diri selama sebulan Bantu aku melindungiku Setelah mengatur formasi ilusi, Zhuowen kembali ke gua dan berkata kepada Ziyang Tuan, jangan khawatir Ziyang pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda Ziyang menganggup dan berkata dengan hormat Zhuowen menganggup dan mengeluarkan sajadah dari cincin rohnya Duduk di atasnya, dia menjentikan tangan kanannya dan mengeluarkan pil indah tujuh lubang Saya harap hal ini tidak mengecewakan saya Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri Dengan lambayan tangan kanannya, pil indah tujuh lubang ditelan ke dalam perutnya Ledakan Suara gemuruh terdengar dari tubuh Zhuowen Segera setelah itu, Zhuowen merasakan kekuatan obat yang mengerikan menyebar dan menyebar ke seluruh meridian Zhuowen dengan kecepatan yang menakutkan Saat kekuatan obat menyebar ke seluruh tubuhnya, Zhuowen bisa dengan jelas merasakan kekuatan yuannya tumbuh dengan kecepatan gila Anak, kendalikan kekuatan obat dengan baik, jangan sia-siakan Saat kekuatan obat dari pil indah tujuh lubang meletus, suara serius Xiao Hei terdengar Zhuowen menganggup dan menenangkan dirinya Dia mulai mengendalikan kekuatan obat dari pil indah tujuh lubang dan mengumpulkannya di dantiannya Ketika jumlah tertentu terkumpul, Zhuowen tahu bahwa dia akan mampu menembus ke level yang lebih tinggi Pada hari ke-10, suara gemuruh terdengar dari tubuh Zhuowen Xiang, yang sedang duduk bersila tidak jauh dari Zhuowen, terbangun karena suara ini Dia memandang Zhuowen, yang masih duduk bersila dengan mata tertutup, dengan heran Apakah dia sudah berhasil menembus level penguasa surgawi tingkat menengah? Sepertinya efek dari pil indah tujuh lubang cukup bagus Guru telah menerobos hanya dalam 10 hari Aku ingin tahu apakah dia akan mampu menerobos ke alam mendiang yang mulia surgawi dalam 20 hari yang tersisa Xiang bergumam pada dirinya sendiri Dia sangat jelas tentang efek pengobatan dari pil indah tujuh lubang Tidak hanya bisa meningkatkan budidaya seorang kultifator di dua alam kecil Tapi juga memiliki peluang 50% untuk meningkatkan budidaya seorang kultifator ke alam kemuliaan ilahi Dapat dikatakan bahwa itu adalah pil yang sangat kuat Kultifasi tidak mengenal waktu 19 hari berlalu Melihat pertarungan memperebutkan sumber pulau Asura akan berlangsung besok Xiang dengan cemas menatap Zhuowen yang masih duduk bersila Saya ingin tahu apakah guru dapat menerobos hari ini Jika dia tidak bisa, saya harus membangunkannya terlebih dahulu Xiang bergumam tanpa daya Saat itu, Zhuowen telah mengingatkannya bahwa dia harus membangunkannya sebelum pertempuran memperebutkan sumber pulau Oleh karena itu, Xiang mulai ragu Haruskah dia membangunkan Zhuowen sekarang? Boom-boom-boom Tiba-tiba, tiga suara gemuruh rendah terdengar Zhuowen tiba-tiba membuka matanya Dan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya mengalir keluar Itu benar-benar menimbulkan sedikit angin kencang di seluruh gua Menguasai, Anda menerobos Mata Xiang berbinar saat dia bertanya Sudut mulut Zhuowen melengkung Ia menganggup dan tersenyum, aku cukup beruntung bisa menerobos ke alam mendiang kemuliaan ilahi Xiang, sudah berapa lama aku mengasingkan diri? 29 hari, besok adalah pertempuran untuk mendapatkan sumber pulau itu Xiang berkata dengan suara rendah Zhuowen menganggup, sepertinya masih ada satu hari lagi Sebelum Zhuowen selesai berbicara, Aisin Rune di tangan kirinya bergerak dengan aneh Gelombang kidingin yang menakutkan melonjak dan membentuk badai salju yang agak menakutkan di gua yang agak sempit Hmm, itu si kecil Merasakan perubahan pada Sein Ais Rune Mata Zhuowen berbinar Dia segera memikirkan kupu-kupu es jiwa yang mendalam Sebulan yang lalu, dia telah menempatkan jantung Ais Luan ke dalam Sein Ais Rune untuk disempurnakan oleh kupu-kupu es jiwa yang mendalam Sebulan kemudian, Sein Ais Rune mengirimkan perubahan seperti itu Jelas sekali, kupu-kupu es jiwa yang mendalam telah berhasil memurnikan jantung Ais Luan Kupu-kupu es jiwa yang mendalam akan menerobos Nak, keluarkan 1129 Ledakan Kidingin yang mengerikan meletus, dan segera setelah itu, seluruh gua dipenuhi badai salju Di tengah badai salju, kupu-kupu es jiwa yang mendalam mengeluarkan teriakan nyaring, dan sepasang sayap tipis tiba-tiba terbentang Aura menakutkan mengalir keluar, dan aura kupu-kupu es jiwa yang mendalam juga meningkat, hampir mencapai batasnya Bang Dengan suara teredam rendah, aura kupu-kupu es jiwa yang mendalam telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan Itu berhasil menembus, aura kupu-kupu es jiwa yang mendalam telah melonjak dari tingkat penguasa ke tingkat penguasa emas Zuawan memandang kupu-kupu es jiwa yang mendalam, yang auranya menjadi lebih kuat, dengan takjub Tampaknya efek dari jantung Ais Luan tidak buruk Hmm, auranya masih menguat, apakah kupu-kupu es jiwa yang mendalam ini berencana untuk menerobos lagi? Melihat kupu-kupu es jiwa yang mendalam, yang auranya masih menguat, pupil Zuawan menyusut saat dia berbisik keheranan Ais Luan dewasa memiliki budidaya seorang Empyrean Energi yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan Mungkin anak kecil ini telah memperoleh cukup banyak manfaat dari jantung Ais Luan Suara Xiaohei perlahan terdengar di benak Zuawan Zuawan mengangguk, matanya menunjukkan kegembiraan saat dia menatap kupu-kupu es jiwa yang mendalam di langit Jika yang terakhir benar-benar dapat menembus ke level Empyrean, tentu saja itu akan sangat membantu Zuawan Zuawan dan Ziyang mundur ke pintu masuk gua dan diam-diam menyaksikan kupu-kupu es jiwa yang mendalam menerobos Mata Ziyang menunjukkan keterkejutan, dia dengan jelas mengenali identitas kupu-kupu es jiwa yang mendalam Ini adalah metabis yang memiliki potensi untuk menjadi kaisar iblis, dan garis keturunan di tubuhnya sangat tinggi Dia tidak pernah berpikir bahwa Zuawan benar-benar memiliki metabis seperti itu Setelah sekitar setengah dupa waktu, kupu-kupu es jiwa yang mendalam benar-benar menerobos ke tingkat awal Empyrean Dan Ki dingin yang menakutkan akhirnya berhenti tiba-tiba Ya, kupu-kupu es jiwa hitam menjerit panjang Segera setelah itu, ia mendarat di samping Zuawan dan dengan patuh menggosokkan dirinya ke dada Zuawan Lima matanya yang berwarna dipenuhi dengan kasih sayang Zuawan menepuk kepala kupu-kupu es jiwa yang mendalam, tetapi matanya menunjukkan sedikit emosi Bakat kupu-kupu es jiwa yang mendalam ini benar-benar diberkati oleh surga Selama Ki dinginnya cukup, penghalang alam kultifasi tidak menjadi masalah di depan anak kecil ini Anak, jangan abaikan potensi si kecil ini Anda tidak mencari ki dingin di masa lalu, jadi budidaya si kecil ini mengalami stagnasi Tidak seperti Anda manusia yang mengandalkan budidaya selangkah demi selangkah Sebaliknya, ia mengandalkan ki dingin untuk meningkatkan budidayanya Jika ki dinginnya cukup, makhluk kecil ini bisa mencapai puncak alam master surgawi dalam waktu singkat Jika ada kesempatan, dia bisa langsung naik ke alam kaisar dan menjadi kaisar iblis, kata Bleki dengan sangat serius Zua Wen mengangguk, Xiao Hei benar, dia memang mengabaikan pertumbuhan kupu-kupu es jiwa yang mendalam Yang menyebabkan budidaya anak kecil itu tidak meningkat banyak setelah mengikutinya begitu lama Sepertinya aku benar-benar perlu membina anak kecil ini dengan baik Zua Wen mengangguk dan menghela nafas Terobosan kupu-kupu es jiwa mistik telah berakhir, dan badai salju yang mengerikan di dalam gua telah berhenti sepenuhnya Menguasai, kami membunuh pelindung kiri dan kanan dari geng percikan darah dan menghancurkan tubuh Su El Wosi Geng percikan darah tidak akan melepaskan kita dengan mudah Besok akan sulit bagi kita untuk memasuki kota Asura, kata Ziyang sambil mengerutkan kening Zua Wen mengangguk dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tahu apa yang harus saya lakukan Besok, saya akan memasuki kota Asura sendirian Saat pertempuran untuk asal-usul pulau itu dimulai, geng percikan darah tidak akan mengirim terlalu banyak orang untuk mencari kita Pada saat itu, kamu hanya perlu menunggu kesempatan untuk memasuki kota Asura dan menunggu perintahku Mendengar ini, Ziyang mengangguk dan tidak menolak Dia tahu bahwa Zua Wen memiliki seni ilahi seratus transformasi, teknik rahasia mistis yang dapat mengubah penampilan dan aura seseorang Oleh karena itu, dia merasa tidak pantas bagi Zua Wen untuk menyelinap ke kota Asura Malam berlalu tanpa suara Pada hari kedua, saat fajar pertama, Zua Wen terbangun dari kondisi kultivasinya Dia berjalan keluar gua dan langsung menuju kota Asura Di saat yang sama, penampilannya perlahan berubah Wajah aslinya yang cerah menjadi gelap seperti arang Bahkan aura di tubuhnya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya Bahkan jika Ziyang berada di sisi Zua Wen, akan sulit baginya untuk mengenali penampilan asli Zua Wen Ketika dia tiba di gerbang kota Asura, Zua Wen menyipitkan matanya dan menemukan bahwa selain penjaga kota, ada tim lain Tim ini mengenakan pakaian berwarna merah darah dan memiliki lambang geng percikan darah Saat ini, sekelompok orang yang mengenakan pakaian berwarna merah darah sedang menatap orang-orang yang mengantri di gerbang kota dengan tatapan gelap dan tegas Mereka juga memegang potret di tangan mereka Di potret itu, ada dua kepala orang Zua Wen melihat mereka dari jauh Bukankah keduanya mengepalai dia dan Ziyang? Geng percikan darah itu benar-benar tidak akan melepaskan ini Zua Wen bergumam dengan suara rendah Namun, ekspresinya sangat tenang Setelah menggunakan teknik seratus transformasi, dia tidak takut dikenali oleh geng percikan darah Tim perlahan bergerak maju Segera, giliran Zua Wen, pemimpin geng percikan darah menghentikannya dan membandingkannya dengan potret sebelum membiarkannya lewat Setelah memasuki kota Asura dengan lancar, Zua Wen menemukan bahwa kota Asura jauh lebih semarak dibandingkan sebulan yang lalu Pertempuran untuk mendapatkan sumber pulau akan segera dimulai Dikatakan bahwa penguasa pulau, Asura Lidi, telah memasuki Asura Blood Arena dan secara pribadi memimpin tahap pertempuran ini Pertarungan tahun ini untuk mendapatkan sumber tampaknya jauh lebih intens dari sebelumnya Konon para jenius dari suku lain di pulau Asura semuanya berkumpul di kota Asura Bahkan beberapa jenius dari pulau lain telah datang Orang akan dapat memperoleh sumber pulau itu Dugaanku adalah ada hampir seribu pemuda jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi ini Tapi hanya tiga yang bisa mendapatkan sumber pulau itu Ini benar-benar kasus di mana yang kuat menyingkirkan yang lemah Begitu Zua Wen memasuki kota Asura Diskusi di sekitarnya adalah tentang pertempuran untuk mendapatkan sumber pulau itu Tingkat semangatnya hampir membuat Zua Wen mendecahkan lidahnya Kemanapun dia pergi, dia bisa mendengar orang-orang mendiskusikan topik ini Ayo pergi ke arena darah Asura Setelah Zua Wen dengan santai mendengarkan diskusi di sekitarnya Dia mengambil langkah maju dan langsung menuju Asura Blood Arena Aliran orang di Asura Blood Arena jauh lebih menakutkan dibandingkan di tempat lain di kota Asura Sekilas, ada lautan manusia Hampir mustahil untuk melihat ujung lautan manusia Namun, orang-orang ini pada dasarnya adalah penonton Kontestan sebenarnya memiliki jalan lain yang mengarah langsung ke dalam Asura Blood Arena Setelah mengajukan beberapa pertanyaan di Asura Blood Arena Dia sampai pada bagian yang eksklusif untuk para kontestan Di pintu masuk lorong, dia menunjukkan medali Asura Dan memasuki arena darah Asura tanpa hambatan Setelah melewati koridor yang panjang Zua Wen muncul di tanah kuning luas di dalam Asura Blood Arena Pada saat ini, 10 platform berwarna merah darah di tanah kuning telah menghilang Sekilas, semuanya berwarna kuning Di tempat lain di tanah kuning, sejumlah besar prajurit muda juga berkumpul Para pejuang ini harus menjadi kontestan yang berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan sumber pulau Yang mengejutkan Zua Wen adalah para kontestan muda ini semuanya adalah guru surgawi Yang paling lemah di antara mereka adalah pada tahap awal alam master surgawi Di antara mereka, ada lebih dari selusin orang yang berada di puncak alam master surgawi Di antara hampir seribu seniman bela diri Selusin seniman bela diri Empirean Puncak adalah yang paling menarik perhatian Semua orang tahu bahwa hanya ada tiga tempat untuk sumber pulau itu Jadi mereka pasti akan dipilih dari selusin seniman bela diri dengan budidaya terkuat Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah putra Makota Yama dari rumah darah Asura Lunjia dari rumah lelang Jianing, dibayang mendominasi Dan Sueluozi yang suram dari geng percikan darah Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap Sueluozi Dia sedikit terkejut, tubuh Sueluozi telah dihancurkan olehnya sebulan yang lalu Namun dia telah membangun kembali tubuhnya dengan begitu cepat Tampaknya penjagal berdarah telah menghabiskan banyak usaha padanya Terlebih lagi, Zua Wen samar-samar merasakan aura Sueluozi tampak lebih kuat dari sebulan yang lalu Dia bertanya-tanya metode apa yang digunakan penjagal berdarah untuk memulihkan Sueluozi Yang tubuhnya telah dihancurkan, ke kondisi sempurna Namun, pada saat ini, Zua Wen benar-benar tidak menaruh perhatian pada Sueluozi Ketika dia berada di tahap awal alam Master Surgawi, dia telah menghancurkan tubuh Sueluozi Sekarang budidayanya telah mencapai tahap akhir dari alam Master Surgawi Dia pasti akan menghancurkan Sueluozi Lawan yang paling ditakuti Zua Wen kali ini adalah Diba dan Putra Mahkota Yama Terutama Putra Mahkota Yama Kekuatan orang ini harusnya berada di atas kekuatan Diba Bagaimanapun, dia belum memasuki alam Kaisar, tetapi dia memiliki kekuatan alam Kaisar Ini cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini luar biasa Di sekitar Tanah Kuning, ada tembok yang sangat tebal dan tinggi Tembok tinggi ini mengelilingi seluruh arena Tanah Kuning dalam bentuk cincin Di tembok tinggi, ada kursi yang padat Saat ini, kursi-kursi ini pada dasarnya terisi oleh orang-orang Banyak orang berdiri satu demi satu dan bersorak dengan keras Suara mendesing Suara mendesing Ledakan sonic tiba-tiba meledak dari langit di atas Asura Blood Arena Suara tajam dari udara yang robek bergema di langit di atas Asura Blood Arena Menyebabkan banyak orang yang duduk di kursi menutup telinga mereka dengan tangan saat rasa takut muncul di mata mereka Dengan sangat cepat, tiga sosok muncul di langit di atas Asura Blood Arena Orang yang memimpin mengenakan jubah panjang dengan warna bergantian antara hitam dan merah Banyak sosok manusia yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya tergambar di jubah tersebut Kelihatannya agak aneh Itu adalah penguasa Asura Blood Manor, Lidi Asura Begitu ketiga sosok itu muncul di langit di atas arena, terjadi keributan di sekitarnya Sebagian besar mata orang tertuju pada orang yang memimpin Zuowen sedikit mengangkat kepalanya Tatapannya juga tertuju pada Asura yang berdiri di tanah Orang ini tidak terlalu tua, tampaknya berusia tiga puluhan Yang aneh adalah pupil orang ini berwarna merah, sedangkan bagian putih matanya berwarna hitam Sangat cocok dengan warna jubah panjang yang dikenakannya Khususnya, aura mengerikan orang ini seluas lautan Ketika bocor, Zuowen samar-samar merasakan rasa gentar, seolah-olah bayonet telah mendarat di jantungnya 1130 Dari dua orang yang berdiri di belakang Asura Lidi Salah satunya mengenakan jubah berwarna merah darah dan matanya haus darah Zuowen tidak asing dengan orang ini Dia adalah pemimpin geng percikan darah, penjagal berdarah Orang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan senyum ramah di wajahnya Zuowen tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah Presiden Rumah Lelang Jianing, Lunhei Kedatangan ketiga raksasa kota Asura langsung menarik perhatian banyak orang di Asura Blood Arena Kerumunan yang awalnya berisik di platform tinggi juga berhenti berteriak Untuk sesaat, seluruh Asura Blood Arena menjadi sunyi senyap Semua orang harus tahu bahwa hari ini adalah hari terjadinya sumber letusan Pulau Asura Setiap Pulau Asura meletus, hanya ada tiga sumber letusan Dengan kata lain, hanya tiga pembudidaya yang dapat memperoleh sumber letusan Pulau Asura Asura Lidi perlahan membuka mulutnya Suaranya yang rendah dan serak seperti suara setan Itu bertahan di udara dan bergema di telinga semua orang Mendengar ini, banyak pembudidaya yang berpartisipasi di bumi kuning gemetar Meski sudah siap mental, namun ketika mendengar hanya ada tiga titik Mereka tetap merasa sedikit malu Ada hampir seribu petani, tetapi hanya tiga yang berhasil memperoleh sumber letusan Harus dikatakan bahwa tingkat eliminasinya terlalu tinggi Saya tidak akan bertele-tele Sumber letusan di pulau itu berada puluhan ribu kaki di bawah tanah kuning Ada ruang aneh di sana Setiap kali sumber letusan di pulau itu, tiga sumber letusan akan muncul di ruang itu Di ruang itu pada saat yang sama, kristal darah yang tak terhitung jumlahnya akan meletus dari ruang itu Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkan sumber kristal darah tersebut Saat Asura Lidi berbicara, dia menggoyangkan lengan bajunya Segera, cahaya gelap keluar dari lengan bajunya Kemudian, itu berubah menjadi bangunan berbentuk spiral yang tampak seperti mata bor tajam di udara di atas Asura Blood Arena Tekan ke bawah Asura Lidi mengulurkan tangan kanannya dan bangunan besar berbentuk spiral itu tersangkut di tangannya Lalu, dia dengan kejam membantingnya ke tengah bumi kuning Bang! Bangunan berbentuk spiral itu jatuh dari langit dan terhempas keras ke tengah bumi kuning Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, bangunan itu jatuh ke tengah bumi kuning Kemudian, dengan kecepatan yang mempesona, ia terjun ke kedalaman bumi Selain itu, Indra Zuawan yang tajam menemukan bahwa saat bangunan berbentuk spiral itu mengebor ke dalam tanah Ia memancarkan cahaya hitam dan merah Kemudian, di bawah sorotan orang banyak, bangunan itu mulai membesar Hingga panjangnya puluhan ribu kaki Asura Asura Lidi Ini adalah arena darah Asura yang sebenarnya Mulai dari permukaan hingga kedalaman puluhan ribu kaki Di arena darah Asura, ada gerbang Asura Setiap kali anda membuka gerbang Asura, anda akan memasuki ruang sempit lainnya Di ruang sempit ini, kamu pasti akan bertemu setidaknya satu lawan Setelah mengalahkan lawanmu, kamu akan terus membuka gerbang Asura berikutnya Asura Lidi berkata perlahan Dia menjelaskan aturan Asura Blood Arena yang sebenarnya Semua orang menunjukkan ekspresi pengertian Arena darah Asura turun lapis demi lapis Ruang akan menjadi semakin sempit Prajurit yang tersisa juga akan menjadi semakin menakutkan Persaingan juga akan menjadi semakin ketat Pada akhirnya, tiga orang terkuat akan dipilih Zwa Won juga mengungkapkan ekspresi pengertian Saat pertama kali memasuki Asura Blood Arena Kesan pertamanya adalah itu terlalu biasa Tidak jauh berbeda dengan arena biasa Dengan kekuatan dan status Asura Lidi Hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi Ia juga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga Untuk menciptakan arena biasa seperti itu Sekarang, dia menyadari bahwa Asura Blood Arena yang sebenarnya selalu ada Bersama Asura Lidi Astaga, astaga Asura Lidi melambaikan lengan bajunya Hampir seribu sinar darah terbang keluar dan menempel Didahi semua orang Dia berkata dengan acuh tak acuh Ini adalah Asura Talisman Jika kamu dikalahkan selama pertempuran Kamu dapat menggunakan Asura Talisman untuk memindahkan dirimu Keluar dari Asura Blood Arena Tentu saja, hasil dari ini adalah eliminasi secara alami Zuawan hanya merasakan panas di antara alisnya Segera setelah itu, pola merah darah muncul di antara alisnya Ini seharusnya yang disebut Asura Talisman Selain itu, Zuawan juga dapat merasakan jimat Asura ini mengandung jejak kekuatan spasial Asura Lidi ini seharusnya benar Dengan mengandalkan Asura Talisman ini, mereka memang bisa berteleportasi keluar dari Asura Blood Arena Mari kita mulai sekarang Pada saat ini, ruang aneh puluhan ribu kaki di bawah tanah seharusnya telah memelihara tiga sumber pulau Siapapun yang lebih kuat akan memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber pulau Pergilah Asura Lidi melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh Astaga, astaga Begitu kata-kata Asura Lidi keluar Hampir seribu prajurit di bumi kuning berubah menjadi bayangan Mereka bergegas menuju gerbang Asura yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat di permukaan Asura Blood Arena Masing-masing dari mereka memilih gerbang Asura Dan menggunakan kekerasan untuk menghancurkannya Mereka langsung bergegas menuju gerbang Asura Zuawan tiba di depan gerbang Asura yang tidak mencolok Tangan kanannya memadatkan jejak kekuatan Buddha Dia meninju dan menghancurkan gerbang Asura Dengan menghentakkan kakinya, dia memasuki kedalaman Asura Blood Arena Begitu dia masuk, Zuawan merasa gravitasi di dalam lebih kuat daripada di luar Tubuhnya menjadi lamban dan bahunya menegang Namun, setelah mengedarkan Yuan Power ke seluruh tubuhnya Zuawan perlahan beradaptasi dengan lingkungan Asura Blood Arena Melihat sekeliling, Zuawan menyadari bahwa ruang Asura Blood Arena Sepenuhnya berwarna merah darah Tempat dia berada mirip dengan ruang rahasia Di sisi lain ruang ini, ada gerbang Asura lainnya Ledakan Sebelum Zuawan dapat mengukur gerbang Asura di depannya Bekas retakan muncul di permukaan gerbang Asura Tak lama kemudian, itu meledak Sosok yang sangat berotot keluar dari belakang gerbang Asura Mengumpat dan mengumpat Orang ini sangat tinggi Tingginya hampir dua kali lebih tinggi dari Zuawan Ketika Zuawan berdiri di depan orang ini Dia hanya mencapai dada orang tersebut Terlebih lagi, otot orang ini berkembang dengan sangat baik Mereka menonjol dan menonjol Tampak sangat menakutkan Bum-bum-bum Orang ini berjalan selangkah demi selangkah Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruangan bergetar hebat Seolah-olah telah terjadi gempa kecil Bang! Ketika dia tiba 10 meter di depan Zuawan Orang ini mengulurkan tangan kanannya dan membanting pedang berat sepanjang 2 meter di punggungnya ke tanah Segera, tanah berguncang lebih keras Namun, Zuawan berdiri diam di tempat yang sama Dia tidak bisa digerakkan seperti batu besar Budidaya pria jangkung dan berotot ini tidak buruk Dia juga berada di alam mulia surgawi Yang mirip dengan Zuawan Ditambah dengan penampilannya yang menakutkan Bahkan kultifator dengan level yang sama pun akan mengalami trauma oleh orang ini Hal ini akan mempengaruhi kinerja mereka Pria berotot itu memegang pedang berat di tangan kanannya Dia menatap Zuawan dengan tatapan mengejek dan berkata Kataku, nak Kultifasi kami hampir sama Namun, melihat lengan dan kakimu yang kurus Kekuatan tempurmu seharusnya tidak terlalu besar Jika Anda tidak ingin mati Saya menyarankan Anda untuk mengaktifkan asura talismen dan keluar dari sini Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyuruhku keluar Yang ingin aku keluarkan dari sini adalah kamu Bukan aku, kata Zuawan acuh tak acuh Pria berotot itu menggaruk kepalanya dan mencibir Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam Jika aku tidak sengaja membunuhmu nanti Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya Saat dia berbicara, pria berotot itu melangkah maju Meski sedang berjalan, setiap langkah yang diambilnya setara dengan 4 atau 5 langkah orang biasa Sehingga kecepatannya sangat cepat hingga membuat silau Selain itu, Zuawan sangat menyadari niat membunuh yang kuat di mata pria ini Jelas sekali, pria berotot ini berniat bunuh diri begitu dia melangkah maju Mati Pria kekar itu menjerit nyaring Pedang berat itu membawa suara siulan yang menakutkan saat turun dari langit Menebas lurus ke arah Zuawan Pedang berat itu terlalu besar dan berat Saat ditebas, itu benar-benar menyebabkan angin kencang Yang tak terhitung jumlahnya menderu-deru di sekitarnya 7. Pembunuhan Zuawan melambaikan tangan kanannya dan pedang 7 pembunuh mendarat di telapak tangannya Di saat yang sama, tiga pasang sayap petir tumbuh dari punggungnya Dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi sambaran petir Langsung berputar ke sisi pria berotot itu Ledakan Kekuatan mengerikan mengalir, dan pedang berat itu menghantam tanah Menyebabkan tanah mulai retak Retakan yang mengerikan muncul, dan seluruh ruangan mulai bergetar sekali lagi Membunuh Zuawan, yang berputar ke sisi pria berotot itu, berteriak keras 7 Kills Sabre diresapi dengan kekuatan pembunuh Dia tiba-tiba menyapu punggung pria berotot itu dan menebasnya dengan pedang Dentang Yang membuat Zuawan ngeri, kulit pria berotot itu seperti baja Ketika pedang 7 pembunuh menebas permukaan kulitnya, itu benar-benar menghasilkan suara logam Ia sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan fisik pria tersebut Haha, tubuh fisikku sebanding dengan harta karun spiritual kerajaan Bahkan harta karun spiritual kerajaan tidak akan mampu menembus tubuh fisikku Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, tapi perlahan aku bisa menyiksamu sampai mati Pria berotot itu menyeringai mengerikan dan mengayunkan tangan kanannya Pedang berat yang menghantam tanah membentuk busur dan melesat ke arah Zuawan di belakangnya Ingin mencabik-cabiknya sepenuhnya Mundur Zuawan tiba-tiba mundur puluhan langkah, nyaris menghindari pedang berat yang menakutkan itu Matanya perlahan menyipit Kamu tidak dapat menembus tubuh fisikku Apa yang harus kamu lawan denganku? Sebaiknya kau tersesat selagi masih pagi Pria berotot itu mengayunkan pedang berat itu dan meletakkannya di bahunya Dia menatap Zuawan dengan mengejek Tampaknya pertempuran asal di pulau itu memang penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi Meskipun budidayamu hanya pada tahap lanjutan dari alam master surgawi Kekuatanmu sudah sebanding dengan seorang pejuang di puncak alam master surgawi Zuawan perlahan berkata Tentu saja, pria berotot itu tersenyum puas Kata-kata Zuawan membuatnya merasa sangat bahagia di hatinya Namun, dibandingkan dengan saya, masih ada kesenjangan yang besar Karena kamu sangat bangga dengan tubuh fisikmu Maka aku akan bertarung langsung denganmu Mari kita lihat tubuh fisik siapa yang lebih kuat Namun, kata-kata Zuawan selanjutnya menyebabkan senyum pria berotot itu menghilang Dia memandang Zuawan seolah sedang melihat orang idiot Apakah anak ini gila Tubuh fisiknya sebanding dengan harta karun spiritual kerajaan Tapi orang ini sebenarnya ingin bertarung dengannya secara langsung Dia hanya mencari kematian Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya meninggalkan ide tersebut Nasib Nirwana Matahari yang hebat Terima kasih telah menonton